Pak Ahok menghilang setelah hasil quick count Ganjar Mahfud Meraih perolehan terendah 16% Tapi hari ini kan saya beri suara, diundang datang, maka ngomong kan Gimana nih bos, kalah nih Ya, anda curangin saya pun jadi menang Itu atas seizin Allah Bagi saya Tuhan izinkan ini Untuk mempermalukan mereka kok Yang berkuasa ini mau mainin suara juga mungkin ya Masih banyak hal-hal yang ingin Pak Ahok lakukan Khususnya di dunia politik Kayak tadi, salah satunya That was Ahok Kan saya masih politik, saya masih anggota PTI Perjuangan loh Betul Saya kader loh, saya kader loh Betul, berarti masih banyak hal yang bisa dilakukan Masih banyak posisi di mana Pak Ahok bisa memiliki kekuasaan Untuk melakukan sesuatu dan perubahan Termasuk salah satunya di DKI Jakarta Kalau terbuka kemungkinan, yang mana yang memungkinkan Apakah Ahok versus Anis? Atau Ahok dan Anis? Karena ada satu lagi nih yang katanya mungkin bakalan masuk ke PIRKADA DKI Yaitu Mas Kaisang Kata itu PIRKADA itu calonnya mesti ada batas umur juga ya? Mungkin nanti ada teman, ada saudara bisa ngajukan ke MK kali mungkin Mungkin ya, saya gak tau MK jilid 2 dong Apa yang ingin Pak Ahok sampaikan kepada Pak Jokowi? Saya kira udah susah ya kalau orang mempunyai persepsi yang berbeda I was Ahok, now I am still Ahok Hari ini saya merasa sangat bersyukur dan terhormat Teman ngobrol saya adalah mantan gubernur DKI Jakarta Mantan komisaris utama Pertamina, Bapak Basuki Cahyapurnama Halo Pak Ahok Baik, gimana kabar? Baik Pak Ahok apa kabar? Selalu menyenangkan Selalu menyenangkan Ini kebetulan banget Pak Ahok, baru aja kemarin malam Saya ngeliat ada headline di mana-mana Pak Ahok menghilang setelah hasil quick count Ganjar Mahfud Meraih perolehan terendah 16% Oh ada gitu ya? Iya, terus lagi itu mereka ngecek sosial medianya Pak Ahok Dia bilang soalnya terakhir kali posting tuh pas lagi pemilu 14 Februari Abis itu gak ada kabar sama sekali Oh gitu Gitu, nah sekarang mumpung hadir disini Saya pengen tanya nih Ini memang sengaja menghilang? Atau memang bener-bener sibuk? Bukan, saya sibuk Sibuk ya, sibuk olahraga sekarang ya Sibuk belajar ya Oke Saya kira saat ini Bukan itu yang penting untuk ribut gitu loh Saya udah pernah mengalami namanya Kekalahan di dalam pirkada itu Dengan asumsi ada ketidakwajaran itu Sudah sejak dari tahun 2007 di Bangka Belitung Sampai semua tau yang peristiwa di Jakarta 2017 Iya Nah bahkan waktu saya ikut pirkada Dulu namanya pirkada Pirkada alis ya Pirkada langsung gitu ya 2005 di Belitung Timur sebagai bupati Itu saya menang Tapi itu pun saya mengalami bagaimana Oknum-oknum yang bertindak itu Menghilangkan hak pilih orang Jadi saya sangat familiar dengan Peristiwa Ada teriak Kekurangan segala macam Saya contoh dulu gitu ya Jadi itu dulu ada lembaga survei Saya gak usah sebut namanya lah Pasang di harian kompas gitu besar Mampu memenangkan pirkada Pirkada Dengan track record Udah berapa belas Bupati, wali kota, gubernur yang dia menangkan Iya Lalu apa yang mereka lakukan sebetulnya Memang pemenangan Dengan segala cara Dan saya sampai Wadabang Kapri itu Saya sengaja bawa ke M-A Wadabang Kapri itu bukan M-K Iya Supaya yang saya bicarakan itu bukan fitnah Tapi adalah Bukti-bukti Iya Misalnya contoh gini Dulu Di survei Misalnya di kampung ini Wilayah Dapil TPS ini Iya Yang banyak mau pilih Ahok Iya Lalu oknum si RT RW Atau di kecamatan atau di kelurahan Menahan surat undangan Karena zaman itu Kalau tanpa surat undangan Walaupun kamu ada di dalam daftar Dia bisa pilih Nah itu saya perbaiki Sebagai anggota komisi 2 DPR RI Saya minta perbaiki itu Iya Gak boleh Lalu Kalau kampungnya sudah terlanjur dibagikan Dan terpilih saya Itu apa dilakukan Itu kertas suaranya dikurangin Anggap dipinjem TPS yang lain Oke Oleh panitia yang oknum gitu loh Iya Lalu ketika orang udah mendaftar Harusnya kalau sampai jam 1 tutup Kertas suara di pinggiran Udah selesai ngitung Datang jam 3 juga Masih boleh pake dong Mereka bilang gak bisa Gak boleh pilih lagi Mereka nutupin jam 1 Kan orang udah daftar kan Nah itu belajar pola lah Saya kalau cerita itu bisa Pake jam-jam Tapi kenapa saya bilang Saya bilang sama temen-temen Saat ini yang paling penting dilakukan Sebetulnya Tentu mereka udah lakukan hak angket Iya Hak angket itu bagi saya sudah Ini bukan soal mau menangin Siapa yang menang Saya waktu ditelepon Waktu saya kalah Waktu di Coba lihat Waktu di DKI Saya begitu Quick count rear count saja Saya sudah mau keluar Ucapin selamat kok Tim gak mau kasih nih Saya majukan ke Waktu di DKI Saya majukan ke MK gak Enggak Kenapa Ya sudah Ini kan sesuatu yang sangat sumir Iya Jadi kan kita mengatakan Ini ayat-mayat Segala macam Ada bukti Tapi kan di dalam undang-undang Pirkada kita Ada pemilu Kalau yang melakukan Bukan tim sukses Itu tidak pelanggaran Oh gitu Nah jadi ini ada celah hukum Nah jadi disinilah Jadi kalau yang Saya pengalaman sekali Dengan trik-trik Permainan seperti ini Oke Misalnya jangan tau gitu ya Saya kan tidak masuk dalam daftar Sebagai tim kampanye nih Iya Kalau saya mau kasih uang Mau kasih apapun Mau Mau Kampanye Sarah Kalau gak ada tuntut Itu bukan bagian dari Nah ini nih Konyolnya nih Makanya si calon yang bersangkutan Saya gak ada Nyuruh kok Tapi dia memanfaatkan Keuntungan dari itu Iya Nah makanya bagi saya Waktu saya di Bangga Belitung Juga sama Itu yang namanya tim sukses Yang LSI LSI apa itu gitu ya Lembaga survei itu Iya Dia bentuk semacam LSM Untuk si calon gubernur Dan kepala KPUD Yang di kabupaten apa Itu juga adalah ketua Jadi si calon gubernurnya ketua LSM provinsi Iya Yang KPUnya itu ketua KPU Apa Ketua kabupaten Iya Lalu di masa tenang Dia bagiin duit Bagiin alat pisau Potong karet Terus kata Bawaslu Itu tidak pelanggaran Karena kan dia statusnya Sebagai ketua LSM Iya Bukan sebagai cagup Itu yang lucu Banyak lupa Bukan karena seluruh sistem Bukan kalau seluruh sistem Sudah Bela dia Iya Saya ke pasar ikan saja Bukan di hari kampanye saya Bukan di titik kampanye saya Jadi semplit dari Bawaslu Gak boleh Jadi Tidak fairnya seperti itu sudah ada Nah lalu begitu kala Saya sengaja bawa ke M Awad itu Untuk membuktikan bahwa Ada permainan ini Tujuan saya Supaya di DPR RI itu Diperbaiki Loophole ini Iya Nah tapi sayangnya Saya cerita nih Asus DPR RI ini apa Saya jadi masuk DPR RI untuk itu Saya langsung pilih komisi dua Yang membawai Membidangin KPU Bawaslu Saya sengaja masuk situ tuh Dan masuk pemerintahan Semua saya masuk Undang-undang Saya masuk kebalik juga Badan legislasi Iya Untuk memperbaiki undang-undang pirkada nih Nah saya bawa cerita tuh kenapa Bagi saya saat ini Itu yang lebih penting Saya bicara sama teman-teman Saya kan bukan anggota DPR Saya juga bukan orang Mesti turun ke jalanan Bagi saya Juga sesuatu yang Bisa mengganggu ekonomi Mengganggu Lalu lintas Iya Tapi perlu disuarakan Tapi jangan bikin macet Jadi kita harus mengandalkan Anggota DPR Itu harapan saya seperti itu Makanya waktu itu saya ngomong Dari beberapa teman Saya bikin tertulis lah Bahkan di dalam Whatsapp saya tuh Sudah ada Auto-repressmentnya tuh Saya tulis HWK tuh keluar tuh Apa yang perlu diperbaiki Nah itu saya sebut Jadi sebelumnya ini Saya sampai ke Masalah ini dulu Waktu kalah Saya ditelepon tuh Dari partai yang beragama lah Partai-partai yang hebat gitu Gimana nih bos Kalah nih Kan saya kenal semua orang Satu kampung kok Iya Tau saya jawaban saya apa Apa Iya Anda curangin saya pun Jadi menang Itu atas Seizin Allah Tanpa izin Allah Yang Maha Esa Kamu tidak akan mungkin Bisa menang Mencurangi saya Dan ini adalah terbaik Untuk saya Dan untuk semua Itu kalimat saya Wah Firisafatnya dalam sekali Bukan dalam Ini memang Benar kok Iya Emangnya kekuasaan itu Mau Hitler pun Mau Idi Amin pun Diberikan oleh Tuhan Tanpa izin Tuhan Anda tidak bisa berkuasa Tapi apakah itu Semua bagian dari Soalnya Tuhan Membiarkan kecurangan Masih suka dikirimin lagu Apa Black Brothers ya Yang dilarang Pak Arto gitu ya Iya Orang miskin hanya Menerima apa gitu ya Aku udah berbelajar lagu itu Itu menarik Itu itu menarik Iya Nah artinya apa Bagi saya Tuhan izinkan ini Untuk mempermalukan mereka kok Orang-orang itu dulu Mantan gubernur kemana sekarang Sudah pulang duluan Ke akhirat Bukan itu yang penting Bagi saya lebih penting itu Rakyat itu Teredukasi Oke Untuk memahami Jangan sampai Diperbudak Terus jadi miskin Iya Ini kan infrastruktur miskin Iya Nah itu yang Tanya lagi kenapa Apa yang harus kita lakukan di DPR Iya Saya untuk masuk ke DPR Nah saya perbaiki tadi lah Tanpa surat Panggilan Selama ada di dalam daftar Itu boleh pilih Sekarang sudah boleh Iya kan Nah tapi yang sekarang Gak boleh Ada KTP Ke daerah yang Mungkin tahun ini tuh 40% orang kehilangan hak pilih nih Pegawai-pegawai Segala macam Banyak sekali yang gak bisa pilih Iya Karena dia tinggalnya Kan harusnya kan Boleh dong Itu belum sampai Kenapa saya bilang Ini yang saya agak Bilang ini kunci Di anggota DPR Yang terhormat Iya Kalau cuma mau jadi Termulia gampang Anda naik bus aja Lewat hotel mulia Pasti kontektor bilang Yang mulia Yang mulia Lu turun Yang mulia deh Yang terhormat Yang susah nih Karena untuk jadi anggota DPR Yang terhormat Ini agak-agak repot ini Oke Dari 20 tahun yang lalu Keluar duitnya udah gede nih Iya Saya kebetulan Dikirim oleh partai Ini partai Golkar ini Saya golkar di DPR Negara bagian Victoria Di Melbourne Itu mengadakan pemilu Negara bagian Kalau udah undang Sesama kerjasama partai Untuk dikirim ke sana Jadi observer Observer Kebetulan partai saya Meminta saya yang ke sana Mungkin gak ada yang suka Kali ke sana Itu kan kerjaan 3 minggu Berapa Itu kan Nah waktu saya sampai ke sana Saya lihat Apa bedanya Dengan pemilu kita Mirip Iman miripnya Orang datang Juga pakai Kayak buku Yellow Pass Yang zaman kita kecil Itu loh Buku nomor telepon orang Iya Doktar pemilih Jadi orang datang Bawa surat undangan juga Iya Dicek Oh ada namanya Boleh pilih Iya Yang lebih lucu lagi Apa Saya datang Kenapa masih kampanye Di luar sana Pakai-pakai Oh boleh kampanye Tidak ada masa tenang Iya Kalau di Indonesia Masa tenang Justru tidak tenang kan Iya Ada serangan Yang macam Mesti dijaga-jaga nih Ada yang gak dapat suara Gapain ini Kalau disana gak ada Masa tenang Iya Tapi gak boleh Kampanye di tempat Ruangan pilih Gak boleh Oke Waktu dia terima itu Oke Sama sama kita dong Iya Yang gak sama di mana Ada yang datang Gak bawa surat undangan Iya Bawa KTP doang misalnya ID cardnya Dicek Eh ada nama Dia kasih Bisa Boleh pilih Ada namanya nih Iya Tapi dicatat Iya Kenapa dia tidak terima Surat undangan Iya Berarti yang pegang Surat undangan Bertanggung surat undangan ini Bisa diproses Iya Iya dong Iya betul Nah kalau kita nih Sengaja Iya Gak ada sanksi Iya Kalau manajemen Gak ada sanksi Ya sama orang suka-suka dong Iya Ini manajemen Tanpa sanksi ya rusak Negara Kalau begitu Iya Nah itu langsung dicek Ketauan dong Dapil ini Harusnya yang bertanggung jawab Surat undangan Kepada si Wilayah sini Iya Kalau gak Ini diproses Iya Nah takut pasti Betul Nah Tapi bisa terjadi juga Ada selip kan Iya Nah ada lagi yang datang Gak ada surat undangan Bawa KTP Hmm Apa yang terjadi Gak ada namanya Hmm Loh Kok bisa gak ada namanya Saya KTP sini kok Iya Itulah langsung dicatat Sebagai pemukta hiran data Jadi gak usah tiap 5 tahun Habisin ratusan miliar Langsung di update Pemukta hiran data penduduk Iya Yang mau milih Iya Ini langsung update Ada kecolongan Dicatat Kenapa bisa kececer Iya Sehingga kita yang paling penting Kalau kita bicara manajemen apapun Iya Kesalahan itu harus jadi pelajaran ke depan Betul Bukan sengaja di Ini celah buat gue nyolong ini Tau saja dipakai perbaikan kan Betul Nah udah Itu menarik Tapi yang menarik ini gimana bedanya Kan gak ada nama nih Ada KTP Ini KTP asli apa palsu nih Betul Iya dong Betul Bisa dicurigain kan Maka saya duduk situ Sampai 3 minggu saya duduk situ Saya liatin Wah pinter dia Tetap dikasih pilih Tapi hasil pilihannya Tidak boleh masuk ke kotak suara Oke Masuk ke amplop khusus Iya Yang akan langsung dikirim ke KPU nya Oke Amplop khusus Masuk Ada amplop khusus Nah kasus seperti ini Nah lagi yang datang nih Saya gak tau alasannya apa Pake calonan pendek sekeluarga Saya gak tau Kalau ini dari orang luar nih Dia bilang dia dadakan ada apa Saya gak gitu jelas Dia denger ya Poi inti itu dia dadakan Datang ngunjungin emaknya atau siapa Apapun gak bawa Iya Langsung hidupin mobil gak bawa apapun Iya Dia bilang nih Kita gak tau bener apa gak Iya Gak ada identitikat Apapun gak punya Mau milih Gak bisa dong harusnya Boleh Boleh Nah tau gak apa ini Apa yang dia lakukan tau gak Ini menarik banget ini Di foto kali Enggak Di apain Dikasih satu form Kalau gak salah ya Tanda tangan Membuat pernyataan Bahwa dia betul Penduduk negara bagian ini Karena ada negara bagian lain dong Negara bagian ini Kayak provinsi nih Dan Jika dia bohong Dia mengaku penipuan Dipidana 2 tahun Dan denda Kalau gak salah 200 dolar Sign Nah saya yakin Nah saya yakin Namanya joki-joki Dulu kan banyak joki Kalau kita pirkada tuh banyak joki tuh Orang dari kabupaten lain datang Saya tangkap banyak Saya bawa kok Jadi Bekasi Mana datang Untuk milih nih Nah kalau itu Ketangkap Tangan-tangan Pasti takut 2 tahun Sama 200 dolar Nah udah sign Dikasih hak pilih Setelah hak pilih Apa dilakukan Masuk amplop Nah yang menarik Waktu malamnya Kan nama calon juga banyak kan Dia laporan partai mana Dia jumlahin lah Mereka waktu itu gak ada video call Tapi sekarang ada video call ini Si KPU-nya mengajakkan Rear count malam itu Jadi gak ada dikirim berjenjang Kalau berjenjang Kayak kasus saya Diba gak beli hitung dulu 3 hari saksi saya gak kembali Kenapa? Formnya bisa dijual deh Oknum Kita kasih saksi 150 ribu Orang yang bikin Bikin pemenangan-pemenangan ini Dia tembak 3 ribu lembar 3 ribu orang Cuma 3 miliar 1 juta Jual Atur Terjadilah Jual beli suara Jual beli suara nih Dan sayangnya Yang main Oknum sesama partai juga Main sama Oknum KPU-DKPU Jadi main ini Nah saya hilang suara saya Pada DPR RI kan Suara saya itu hilang Semua rata Cuma 10 mili 15 Tau gak kenapa saya bisa masuk DPR RI? Gak hilang Ada membuat film dokumenter Fight like a hawk Ternyata di kabupaten saya Dia filmin proses perhitungan suara Oknumnya kagak berani Kan ada bukti video dong Betul Nah waktu adik saya mau jadi bupati Juga saya pakai cara yang sama Kamu bikin videoin Eh Oknum Kadisnya Dia pinter Di form gedenya Dia gak mau tulis TPS berapa Supaya blank Dia tau di filmin Saya datang marahin Terus kasih apa kamu gak boleh masuk Eh gue gak ada DPR RI ya Lagi Nginjau ya Lu awas lu Lu kalau gak Ngo proses pidana kamu Nah baru dia kasih masuk Nah artinya apa? Setelah kejadian itu Malamnya langsung saya tau Dia laporin pakai telepon Ada saksi disana Ini gak ada lagi kirim ke jenjang 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 Bisa hilang bisa lama nih Langsung Saksi disana juga Betul nih telepon suara nih Dia ada berapa meja lah Itu langsung di input Sama-sama liat di input Nah tentu setelah input Kalau kita masih curiga Kan ini bisa ada bukti tau Betul Semua di foto hasilnya Iya Semua hasil di foto Video Lu gak bisa main lagi tuh Kecamatan langsung TPS semua nih Di upload semua Di upload semua Hasil foto itu Kita bisa liat tuh Semua Nah setelah kejadian itu Apa yang menarik? Kan masih ada yang di upload dong Yang belum terkirim Karena mungkin dari wilayah-wilayah kan Tapi udah dilaporkan Amplop tuh tidak sampai 1% Yang di upload tuh gak sampai 1% Karena gak ada penghilangan orang kok Orang bisa pilih semua Nah ini Berarti sudah tau pemenangnya malam itu Rear count Rear count Dan itu yang sekarang sedang berusaha Diusahakan Saya sudah minta Waktu saya jadi anggota DPR RI Komisi 2 Betul Untuk memasukkan ini semua Seperti di Negara bagian Victoria di Melbourne Iya Supaya tidak ada lagi Celah Untuk orang curang Atau menghilangkan hak pilih orang Betul Tapi yang benar terjadi Hampir semua anggota partai Tidak setuju Komisi 2 Kenapa? Mungkin masing-masing yang berkuasa ini Dia mau mainin suara juga Mungkin ya Mungkin ya Ini disclaimer Karena kalau gak kan dia bisa mainin Dia bisa piara orang punya duit Betul Jadi orang-orang baru mau dateng Bisa disikat ini Iya Nah itu yang saya bilang Itu yang saya selalu tulis Yang lebih penting saat ini adalah itu Terus yang kedua Yang penting itu apa? Saya waktu itu sampai si Rai Rangkuti bilang Itu kalau berhasil namanya pasal Ahok Kenapa? Saya bilang mau meratakan lapangan tanding Bagaimana bisa orang yang korup Yang gaji kecil hartanya melimpa Dengan pirkada atau pemilu terbuka Seperti saat ini Dia punya uang bisa kasih 500 ribu, sejuta, 300 ribu Bagi-bagi sembako Lawan orang yang jujur dan pengen kerja Karena rakyat gak punya siapapun loh Udah sering dibohongin kan Udah sering nih Udah lewat lupa Lewat lupa Lihat aja Foto-foto baleho besar-besar itu semua saya bilang Ada berapa yang cantumkan nomor HP pribadi? Foto cantik-cantik Ganteng-ganteng Beberapa itu selesai pemilu udah turun Nyariknya gimana bos? Padahal tidak pilih ada orang kan? Nah itu yang penting satu pasar itu apa? Saya usulkan waktu itu Pak SBI sudah dengan gagah berani Menandatanganin di PBB Ini New York ini Kawasan New York Konvensi PBB melawan korupsi Jadi lalu kita di tahun 2003 Lalu dibawa pulang Lalu kita meratifikasi Tandatangan konvensi PBB melawan korupsi itu Menjadi undang-undang nomor 7 tahun 2006 Disitu ada prinsip Illicit endorsement Ada penambahan kekayaan yang gelap Tinggal Kenapa gak dibikin sampai hari ini Oleh Pak SBI Maupun oleh Pak Jokowi ya Itu tinggal bikin PP-nya Peraturan pemerintah Turunan dari undang-undang itu Jadi kira-kira gini Kalau seorang pejabat punya harta 100 miliar Pajak yang dia bayar itu Kira-kira pernah dia bayar berapa Nah kalau dia gak bisa buktikan itu Kan saya selalu bilang kan Kita mengkoreksi segala sesuatu yang salah Bukan menghukum Berbangsa-berbangsa negara Kita harus mengkoreksi Apa yang kita koreksi Yang bersangkutan Tidak boleh jadi pejabat publik Anaknya boleh gak Anak SGI koruptor ini Bagi saya boleh Asal dia dikare Saya dapat warisan dari bapak saya Yang terkenal korupt It's okay Tergantung rakyat mau pilih atau tidak Tapi Si anak ini harus kita kunci Makanya saya bilang Harusnya gaji diperbaiki Mark up-mark up Kayak dari DKI dulu Kenapa bisa gaji Lurah sampai 6-7 juta Di DKI itu Kalau kita pulau rekremasi beres Kita bisa punya Pulau OPQ Jadi ganti Tanjung Periuk Semua PBB rumah Gak perlu bayar Rumah saya Mesti bayar pajak Terus apa lagi ya Semua penduduk Tiap kepala keluarga Anda akan dibantu Punya daya beli 5-10 juta per bulan Kita mampu Asal proyek Jangan mark up Jangan ada Korupsi Nah lo balik ke soal Yang di DKI itu kan Saya bilang Yang di negara ini Kalau mau Gaji pejabat Semua kita naikkan Tapi ada pembuktian Terbalik tadi Berdasarkan ratifikasi Konvensi PBB tadi Nah artinya apa Dirjen, sekjen semua Gaji kayak Direktur utama Di BUMN Oke Prajurit TNI Polisi Pangkat paling rendah Minimal 2-3 kali UMP Mampu kok Kenapa Bila gak mampu kan Nah kalau udah seperti itu Ini negara itu Akan jadi Baik Nah itu yang saya bilang Kenapa kamu diam Bagi saya sekarang saya gak ada guna Saya gak ada kekuasaan Kalau saya di DVR Gue akan teriak nih Ini aja saya gak tau nih Hak angket ini Saya bukan menuduh ya Kalau oknum Oknum Yang tidak terpilih lagi nih Ini tinggal berapa bulan nih Hak angket Dia kalau ditembak duit Misalnya Misalnya Ini oknum ya Saya gak tau Goyang gak kira-kira Misalnya saya sudah tidak terpilih lagi Oktober akan selesai Tiba-tiba ada oknum Yang kasih gue Berapa puluh miliar Supaya gue gak usah ikut Mungkin saya ambil Mungkin ya Ini yang kita gak tau Baik kita tunggu aja Kita lihat Kira-kira gitulah Bagi saya diam Gak ada guna sekarang Berarti Pak Ahok ini Bukan menghilang Tapi memang Diam Karena Pak Ahok merasa Ya apa gunanya bersuara Karena kan Tidak Punya posisi Untuk bisa Kekuasa untuk bisa Tapi hari ini kan saya beri suara Di undang datang Mereka ngomong kan Betul Jadi bagi saya itu Ahok bukan hilang Justru dengan Ahok memutuskan Untuk keluar dari Pertamina Itu membuat Ahok itu eksis Orang marahin saya Lu kenapa lu gila Keluar segala macem Kalau saya terus di dalam Ikutin Yang terjadi I was Ahok Now I am still Ahok Wow Itu penting Ini penting Bagi saya Kalau saya mau hilang Memang saya bisa dihilangkan Pelan-pelan kok Iya dong Bisa jadi dirut Komot dirut Jadi menteri Enak Tapi saya gak bisa ngomong lagi Iya I'm part of them Dan sedangkan menjadi Part of them Itu bukan Pilihan yang Benar Saya mistik Teman-teman dekat saya Telefon saya Lu dikasih Kehormatan Dikasih Kekayaan Kok tidak mau Nah saya membuat Keputusan Mungkin banyak orang Suka salah paham Dengan saya Anggap saya Buat putusan sembarangan Saya bilang Jadi manusia Yang paling penting Never regret What you already Met The decision Bagaimana Supaya saya tidak pernah Menyesali Keputusan saya Karena kalau nasihat Orang itu bisa begitu Kayaknya wise Bijak Belum tentu bijak loh Iya Karena kan konteks orang Berbeda-beda Orangnya gak tau Zir kamu Yang hadapi apa Betul Nah bagi-bagi saya Saya selalu Membaca Alkitab saya Dari kejadian Sampai wayu Setiap hari Bukan saya cup-cupan Halaman Saya ikutin Kenapa Karena dari situ Saya mendapatkan Iluminasi Dari firman Tuhan Yang menghibur saya Yang menguatkan saya Yang membuat saya Membuat keputusan Misalnya contoh Kenapa Ditawar gitu Saya bilang Enggak Pas waktu itu Saya dibaca Bilangan Mungkin orang Kristen Sangat familiar Dengan cerita Ini maksudnya Pas lagi ditawarin Ya Kan kita kayak ujian kan Kenapa saya butuh Belajar untuk Hacepin ujian Saya kira Kita semua anak sekolah juga Kalau ujian matematik Masa belajar bahasa inggris Gak mungkin kan Kan kita mesti Prepare dong Persiapan Hidup ini tuh Kayak ujian loh Kalau kuliah Mungkin cuma sepuluh mata kuliah Sebelas Dua belas Kita tau nih Mau ujian apa Loh sekaligus juga Gue siapin belajar dua belas Tapi hidup ini Mungkin ratusan jutaan ujian Kita gak tau Berapa Pertanyaannya Kan kita hadapin Kok kamu gak belajar Nah bagi saya Mau hadapi ujian hidup Yang paling penting Saya harus belajar Belajar buat manusia Kalau kita beli gadget ya Kalau anda mau pakai secara full Anda mesti pakai manual booknya dong Supaya anda mengerti loh Kayak kalkulator Luar jaman dulu gitu loh Betul Kalau mau pakai manusia secara agak full optimum Ya baca kitab suci Ya Karena ini manual book yang pencipta nih Betul Made innya Manufacturingnya itu kan Betul Nah waktu saya baca itu Hari itu menarik Itu dibilang itu kisah Biliam Mungkin orang tau lah Biliam itu nabi palsu Yang diminta oleh Raja Balak Mengutuki Bangsa Israel Yang keluar dari Mesir Lalu si Balak Menjanjikan rumah Janjikan apa Si Biliam itu mau Terus peringkatin Tuhan Itu cerita yang panjang Tapi waktu itu satu kalimat yang menarik Ternyata si Biliam gak ngutukin Malah memberkati Lalu si Balak marah sama dia Dia ngomong satu bahasa Sangat menarik Boleh bahasa Inggris Tapi bahasa Inggris Tuhan Tuhanmu Menghalangi kamu Mendapatkan kehormatan Emas dan perak Karena si Biliam ngomongin Sudah pada mulut saya Saya tidak bisa mengatakan di luar kebenaran Sekalipun kamu menawarkan saya Rumah dan emas dan perak Nah bagi saya itu adalah Iluminasi buat saya Saya diingatkan Tuhan Saya hanya boleh menyatakan Apa itu kebenaran Apa itu keadilan Apa itu kejujuran Apa itu prikemanusiaan Jadi Nah itu saya putuskan Lalu saya tanya Kenapa kamu berhenti Nah ini juga sama Padahal kan di Pertamina Bonus bisa 30M Staffnya semua pada Kalau teman saya Staff saya sih udah Tahu nih Pasti dapat sesuatu ya pak ya Nah waktu hari itu Saya tentu secara pribadi ya Tuh orang juga anggap Pak Jokowi teman saya Dikasih kerjaan banyak Segala macam Bisa jadi menteri semua Ibu Mega juga sangat baik Minta sama saya Jangan keluar dari Pertamina Anak-anakmu masih kecil Terus Kalau politik Kamu gak usah terlalu campur lah Biar saya saja yang sudah tua Kata Ibu Mega Pokoknya Pak Hock gak usah Saya juga Dari buntung Begitu masuk Pertamina Dibang bisa rugi 1 miliar dolar Sampai bisa untung 4 miliar dolar ini Jadi dalam sejarah Pertamina Gak bisa untung gitu besar Kenapa? Karena optimalisasi biaya Yang kami lakukan Selama 4 tahun itu 5 miliar lebih Nah saya keluar Kepala Chief Auditor Eksekutif Pak Agus Mardiarno itu orang bagus Dia juga keluar Karena bagi dia Prinsipnya kalau kepala sudah tidak berani Kan anak buah berani Kalau bahasa Lause apa Confucius Kalau kepala lurus Bawanya itu tidak berani Tidak lurus Eh tidak berani Tidak lurus Itu dasar Jadi ini semua Mesti ada satu Gak banyak lagi soal itu Nah pas Saya bisa alasan Orang partai Selesai keluar Gak bisa Ibu Ibu gak izin Ibu gak izin Pertama dalam hati kita Ini tahun ini bisa cuan gede lagi Ini kalau Kenapa? Karena tahun ini Selesai kunci Untuk pengadaan barang Itu sudah dalam Rencana kerja Perusahaan Anggaran perusahaan itu Kek AAP Akan potong 46% Karena terlalu banyak barang Gak perlu Mungkin ada Mark up atau yang double Atau harga berlebihan Satu macam barang Masuk ke kilang yang berbeda Dengan nama berbeda Dengan harga bisa Ratusan puluhan kali ribet Nah ini karena dengan kita Bangun satu sistem Kita kontrol semua Termasuk Satu perusahaan Dibuat berapa nama mirip Sehingga bisa membuat Sisa kemampuan kerja Gak ada Kalau Anda delay satu proyek Ini merusak Semua hitungan bisnis Nah jadi Tahun ini Direksi putuskan Sanggup potong 46% Jadi bayangin Kalau kita belanja 8 miliar 10 miliar dolar Kalau bisa dipotong Berapa miliar ini Nah tapi ini Mesti dikunci di RUPS Mesti ada di rapat umum Memang saham tahunan dong Kalau nggak saya keluar Di roba dong Kebetulan RUPSnya mundur Di 31 Januari Udah dikunci nih Ada direktur lagi Mitigasi risiko Yang orang debang Nah kenapa Saya bisa putuskan Mau mundur Ini sama Ketika saya dapat Bacaan itu Dibilangan itu Ketika saya putuskan Berhenti Bupati Maju Gubernur Orang mengatakan pada saya Kamu pasti dicurangin Di Gubernur Karena harap maklum Ada oknum-oknum Di pemerintahan ini Di politik ini Belum bisa terima Seorang Ahok Jadi Gubernur Jadi Bupati pun Sudah kecolongan Sebetulnya Hanya boleh satu Sudah meninggal Si Gubernur yang lama Ada oknum Di Kementerian Telefon dia Ini jangan sampai Kejadian lagi nih Chinese Christian Jadi Bupati Di 93% Muslim Belitung Timur How come gitu loh Kecolongan Harusnya nggak terjadi Jadi jangan sampai Jadi Gubernur nih Pasti nggak Kenapa saya putuskan keluar Nah pas saya lagi Baca itu Ini menarik sekali Anak saya disini Kok masih kecil Pak buat apa Berhenti dari Bupati Pak kan enak Kita turun ke bawah Ada pantai Tinggal di bukit Kawal polisi Makan enak Terus temen-temen saya bilang Lu kau punya rencana besar Kok Kayak pesawat terbang besar Itu butuh landasan yang panjang Lu jadi Bupati dulu 10 tahun Baru jadi Gubernur Saya masih jadi Bupati 1 tahun Udah beres Jamanan pendidikan Kesehatan Perumahan Semua gue kerjain Saya pengen ada pensiun Berrakyat Karena orang miskin itu Saya bilang Dia punya 5000 sehari Dia punya kehidupan sosial Minum-minum kopi Di warung-warung Nah saya cuma pengen Dapat 150 ribu Untuk orang tua yang miskin Yang anaknya juga miskin Tapi saya gak cukup Saya mesti minta Gubernur bikin Karena dari Aktual Yang hitung-hitungnya Insurnya Mesti 1 juta lebih orang Lalu Gubernur yang lama Hei Bupati pintar ya Kalau pintar Berhenti Dulu harus berhenti Jadi Bupati Untuk nyalon Gubernur Untuk naik harus berhenti Berhenti loh Berani gak Lawan saya jadi Gubernur Wah saya juga takut kan Tapi waktu saya bergumul Apa betul Saya minta tanda Tuhan Akhir Gus Dur dukung saya Saya gak ada duit kok Kok partai dukung gimana Gus Dur begitu saya ceritain Mau kasih pensiun Untuk rakyat Provinsi pertama Gus Dur kan saya gak pernah denger Dek Pak Daerah ngomong begitu Saya mau dukung kamu Terus ada lagi PPR Pak Pursa Jain Luby Saya gak pernah denger Ada orang mau jadi Gubernur Pengen tujuannya Dapat pensiun rakyat Ini dukung nih Yang menarik Waktu Saya sampai Bicara begitu Pasti Dikasih tau teman saya Yang Intel Lu pasti gak jadi Pasti segala cara Akan dilakukan Dicorangin Karena model kamu Gak boleh naik Kalau kamu naik Satu provinsi Kamu lakukan seperti itu Seluruh daerah provinsi Akan nuntut yang sama Ini Jadi Israel Kau gak ada Ahok Di Republik ini Kan aman tenteram Kenapa masih ada Ahok Yang kasih model Standar gitu Tinggi untuk kerja Iya Kau gak ada Ahok Kan orang gak tau Pejabat mau 24 jam Mau nungguin terima orang Mau balas WA orang Orang lapor apa Mau dateng Diurusin Sampai bunting Sampai meninggal Diurusin Merusak pasar nih Berarti Ini kan Karena rakyat kan dipaksa Anda tidak punya pilihan Anda mau apa Kami yang berkuasa Anda mau apa Nah ini yang menarik Tapi kenapa saya keluar Pas hari itu saya lagi baca Ini sama gak Saya ulang Saya baca ulang tiap tahun Iya ya Ini saya pernah dapat Waktu putusan di Bupati Beritung Itu dibilang begini Jadi waktu umat Israel Keluar dari Mesir Tuhan bilang Yang akan menuntun kalian jalan itu Itu adalah tiang api dan tiang awan Pada waktu malam tiang api Waktu siang itu tiang awan Kalau tiang api dan tiang awan itu bergerak Kalian bergerak Kalau dia berhenti Kalian berhenti Itu patokannya Tuhan Nah dibilang ditulis Ada kalanya Tiang itu Baru berhenti tiga hari Orang pasang tenda Jaman dulu kan Sudah berangkat lagi Ada lima hari Sudah berangkat lagi Jadi saya dapat iluminasi Apa waktu baca itu Artinya Waktu saya ikut Tuhan Di dunia politik ini Bukan selesaikan term Tapi kapan Tuhan Kasih saya petunjuk Untuk keluar Ketika saya pengen Tujuan tertentu Saya bisa aja bohongin orang Saya mau jadi Bupati dulu Sepuluh tahun Baik-baik Tapi saya gak kerjain Apapun lagi Iya Karena sudah ditantang Si gubernur Kalau saya gak nantang dia Jadi calon gubernur Dia yang menang Gak mungkin Apakah saya gak ikut Mau ada insurans kan Makanya saya tahu Ini keluar Masa saya minta tanda Tuhan Mana bisa Kumpulin partai 0,12 lebih Duit gak ada Cuman saya bilang Lu kalau gak ada 30 miliar Gak mungkin bisa Saya bilang saya gak punya Masa saya minta tanda Tuhan Kalau ini bisa Berarti sudah jadi Tuhan Kalau gak dapat Ya saya gak mau loh Tuhan lah Kalau lu juga kok Gue enak jadi Bupati kok Nah sana sama Waktu saya baca yang sama Sama perasaan saya Saya selama ini ngeles Saya ditawarin di root Terus setiap tahun Disuruh sabar 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 Dijanjikan di root ya Saya juga udah nyaman Jadi komod Walaupun dapat 45% Kan lumayan Kalau jadi di root Ini dapat 50-60M ini Saya mau jadi di root Saya pikir Oh saya bisa kasih keuntungan Perusahaan Karena memang ada peraturan Di BUMN Suasta juga banyak Buat peraturan begitu Kalau ada untung Setelah pajak Anda boleh bagi Satu sampai Satu koma tiga persen Untuk Management Bukan buat saya sendiri Bagi rata lah Nah kita kan untungnya kan Miliar-miliar dolar ini Untungnya nih Nah itu pun Saya bilang gak boleh Pakai satu koma tiga Kalau untung besar Harus pakai yang satu Kalau saya pakai Satu koma dua setengah Boleh dong Kan gak ada yang marahin 25% bedanya loh Iya Kan buat untung kita semua Iya Tapi saya bilang Di atas aturan Ada nama itu Etika Ada kepatutan Anda udah untung gitu besar Harus satu persen Ini kepatutan Iya Tidak salah Iya Tidak dipenjara kok Saya bisa bikin 1,25 1,3 Juga gak dipenjara Iya Tapi secara kepatutan Dan etika Itu tambah 30% Iya Gak boleh Balik lagi soal Nah saya dapet Ayat yang sama Saya juga ngeliat Gak mau keluar nih Tuh ada alasan Bu Mega gak kasih Iya Itu juga Ini juga Teman gitu kan Betul Tapi Waktu saya bergumul itu lagi Saya masih ngeles tuh Danya sama staff saya tuh Tanya sama Bu Mega Boleh keluar gak Padahal saya udah tau Bu Mega pasti gak kasih dong Iya Ini untuk meyakinkan orang lain Bukan saya tidak mau berhenti loh Ini ibu yang gak kasih loh Iya Ibu yang gak kasih Gak mau jawab Tapi waktu paginya Saya baca Di keluaran Itu saya kaget Itu di bilangan Di ulangan Saya habis bilangan tuh ulangan Itu Tuhan perintahkan Musa Bukan saya nyamakan sama Musa Ini kan iluminasi ya Dari cerita yang saya baca Rema lah Kalau Rema tuh cenderung Kata orang tuh main cup-cup Kalau iluminasi kan memang Secuai aturan Gak bisa Israel orang Rema lah Nah tapi lebih cocok teologi Itu kata iluminasi sebetulnya Oke Karena Rema masih bisa Bias kehendak sendiri Iya Kalau kehendak Saya bisa tau ini kenapa Dari Tuhan Biasanya kalau saya takut Saya rugi Bukan menyenangkan saya Saya tau itu Dari Tuhan Itu cara kuncinya Kan manusia Bias Antara kehendak pribadi Dengan kehendak Tuhan Itu pasti bias Kalau kita maunya terkenal Kaya Aman Nyaman Selamat Pasti cenderung begitu Kalau yang agak merugikan Kita mesti cek Nah waktu saya bergumul itu Sepanjang Bulan itu bergumul Sampai satu ayat Tuhan bilang gini sama Musnah Kamu bawa turun itu Dua tablet Loh batu Itu berisi Sepuluh hukum Taurat Iya Jadi kebenaran Dasarnya hukum Taurat dong Karena umat di bawah itu Sudah rusak Sudah bikin Lembu emas Istambas Sudah berhala Sudah gak tau lagi Kebenaran Firman Lu udah kelamaan di gunung ini Turun lu sekarang Bawa dua lo batu itu turun Nah bagi saya Itu kayak negur saya Saya ini kalau enak nih di gunung ini Padahal di bawah ini sudah gak tau mana bener mana salah Makanya saya langsung bilang Bilangin ibu Pokoknya gue berhenti Ya itu ya Saya membuat keputusan Makanya kenapa Saya bisa Tidak pernah Menyesali Sama keputusan saya Karena saya yakin Itu dari Tuhan Yang paling khawatir itu Kalau dengan nasihat orang Kalau dengan nasihat orang Sama kayak itu Keputusan Kenapa sih ke Jakarta Iya Kalau saya pulang ke Belitung Remed saya menang nih Survei 63% Itu teman saya bilang gini Hock lu kalau punya cita-cita besar Mulai dulu Provinsi kecil Udah sukses Belum ke Jakarta Bener dong Betul Lagi pun Jakarta tuh Kayak lu pegang burung di tangan Burung di udara Belum kelihatan Lu lepas burung lu Ini udah jelas jadi nih Nasihat yang sangat bijak Tapi apa kata Alkitab saya Waktu saya baca pagi-pagi Waktu bergumul itu Itu cuma baca kisah para rasul Paulus disidang Di kerajaan Romawi Terus Paulus disidang begini Saya naik banding Kepada Kaisar Kepada dikirim pulang Yerusalem mau dibunuh gitu Saya naik banding Kepada Kaisar Oke Ya naik banding Kepada Kaisar Kamu harus ke Roma Ketemu Kaisar Waktu harus ke Roma Bagi saya itu iluminasi Saya harus ke Jakarta Karena Jakarta kayak Roma Pusat pemerintahan Pusat budaya Pusat keuangan nih Terus gak masuk akal dong Bang gak berhitung Bersih jadi gubernur Ini gak jelas Makanya saya perlu Minta tanda Tuhan terus Tapi bagi saya Gak kekumpul KTP Bang gak berhitung Belum buka Nah disitu saya bilang Ikut Tuhan terus Moment by moment With choice Lu ke Bang gak berhitung Jakarta lu kumpul KTP Gak kekumpul Partai gak mau nyelonin lu Tapi saya bilang Saya baca tiap hari Ini serurutan Gak dapat iluminasi Untuk pulang ke Bang gak berhitung Yang adanya tetap di Roma ini Berarti putusan saya Ya saya tetap di Jakarta Tapi lu gak bisa ikut Burung di tangan Hilang nih Bang gak berhitung Ya saya doa gini sama Tuhan Tuhan Seandainya saya salah Menafsirkan kehendak Tuhan pun Saya lebih baik salah Menafsirkan Karena ikut Tuhan Dari pas saya salah Ikut nasihat orang Karena saya akan menyesal Seumur hidup Kalau saya salah ikut Tuhan Dalam anugerah Tuhan Tuhan pasti Membawa saya kembali Ke jalan yang benar Kalau ikut orang Terlalu banyak mau didengar Itu doa saya seperti itu Jadi saya minta Tuhan Selidiki hati saya Apakah Bengkok Apakah ada keculasan Jadi semua putusan saya itu Saya bisa Mau ketemu 1 juta pendeta juga Buka Alkitab saya Saya bisa jelasin Dapatnya apa Kayak gitu lah Jadi ketenangan hati Untuk memantapkan pilihan Karena itu sesuatu hal Yang sudah Diperhitungkan Dihitmatkan Didoakan Dan ada Dan ada iluminasi firmannya Dan saya kan gak bisa Ngatur halaman kan Makanya saya gak suka Main cup-cupan gitu Cokok gitu Cup Yudas gantung diri Masa gantung diri Gak lucu dong Terima kasih interpretasi Kita cuma ngambil Sepenggal dan tanpa Mengerti dan melihat Konteksnya secara utuh Tadi pagi saya dapat Yang sangat menarik Tentang konteks Membaca kitab suci Ada beberapa orang Menafsirkan begini Tadi pagi saya dapat Saya suka begitu Dapat saya seneng Saya tulis Saya udah baca puluhan kali Tadi pagi saya dapat Sesuatu Saya bilang iya ya Luar biasa ya Daud itu dituduh Karena dia pernah ngomong Waktu dia mau mendudukin Kota Jikrak Yang jadi kota David Akhirnya gak salah ya Kota David Saya lupa kota apa Kota David Orang penatua kota itu bilang Bahkan yang buta Yang pincang Yang lem gitu ya Israel pun gak bisa Ngalain Makanya David begitu benci Pokoknya yang namanya Blind and lem Itu gak boleh Masuk ke istana gue Jadi orang suka Masalah nafsi Kok si Daud Kok bisa ngomong Seperti itu ya Kayak diskriminatif ya Kota itu gak boleh Saya juga Ya terima aja Kitab suci ya Tapi tadi pagi Saya baca Saya kaget Ini dua Samuel itu Apa Anak Jonathan Cucu Saul Yang mau bunuh dia Lalu terbunuh Daud jadi raja nih Dia udah buat janji Sumpah dengan Jonathan Anak Saul Bagi ini Ada anak Ditanya Masih ada gak Turunan Saul Yang masih hidup Karena gue mau Menghargai janji gue Dengan Bapaknya yang Jonathan Oh ada Namanya Bevy Boset Tapi dia lem Dia pincang Kenapa Karena waktu buru-buru Dengar Saul mati Sama bapaknya Si pembantu Bawa dia buru-buru Jatuh Oke Sehingga dia lem Dan apa Daud bilang Saya mau kembalikan Seluruh harta kakeknya Saul pada dia Dan dia Tiap kali Makan semeja Dengan saya Di istana Dan dia tinggal Di Jerusalem Artinya apa Makanya gak boleh Nafsirkan sembarangan Kan Nah that's it Nah jadi Kalau baca kitab suci Saya dapat sesuatu Yang sangat menarik Termasuk Misalnya contoh ya Sekarang banyak Saya dapat sesuatu Yang juga menarik Waktu kita sekolah minggu Kita suka dengar cerita gini Judas Iskariot Tidak cinta Yesus Maka dia jual Yesus Ya kan Kayak itu yang kita Punya persepsi nih Pengkhianat Menjual Yesus Setelah saya baca ya Uang Setelah saya baca Berapa Saya kaget Itu gunanya Kita bisa ditahan Di Mako Brimob Banyak waktu Ini retret terindah Kita punya waktu banyak Gak perlu kekawin Kemana Terus baca Ini retret terindah Apa saya dapat Saya bilang Hari ini terjadi Banyak mungkin Oknum-oknum pendeta Oknum-oknum orang Kristen Yang bukan murid Yesus Tapi murid Judas Iskariot Artinya apa Judas Iskariot itu Cinta Yesus Siapa bilang dia cinta Bukan cinta Yesus Buktinya apa Ketika dia Menjual Yesus Kan dia bilang ini kan Jadi tugas gua apa nih Kepada imam-imam Lu tunjukin mana Yesus Jadi kalau saya terjemahin Berarti bukan gua yang nangkap ya Gua kagak ikat Yesus ya Enggak-enggak Lu cuma tunjukin Makanya Judas Ok Yang gua cium Kan gelap tau Itulah Yesus Makanya dalam ilmu politik Ada namanya Judas Kiss Ciuman Judas Untuk jual dia Cium sih cium Cipik-cipika Tapi nusuk orang ini Dia si Judas Kiss Ok Lalu Dapatlah 30 keping Uang perak Iya Kenapa Judas Tidak cinta Yesus Gua bilang Judas cinta Yesus Karena dia yakin Yesus ini Tuhan Nabi yang paling hebat Bisa Hilang kok Iya Kan lu cuma tunjukin Kalau lu gak bisa tangkap Bukan salah gua dong Kan 30 keping lu gua dapet Tapi begitu Judas melihat Yesus ditangkap Yesus datang memang masih mati di kayu salib Supaya ada pendepusan Ada pengampunan Begitu lihat Yesus ditangkap Dia kaget setengah mati Kok Yesusnya Kok gak hilang ya Langsung dia bawa pulang uang ini Kepada imam-imam Lepaskan orang benar itu Gak bisa Katanya Udah kita tangkap kok Lalu uangnya dilempar Saya gak mau uang kalian Saya cuma pengen dilepaskan Artinya Kalau disuruh pilih Yesus dan uang Judas pilih Yesus Tapi persoalannya Banyak orang Kristen Banyak oknum-oknum pendeta Oknum-oknum Kristen hari ini Kebenaran diinjek Keadilan diinjek Kejujuran diinjek Karena dia berpikir Tuhan maha pengampun Mau harta Tapi mau tetap Berensek ini Nah itu yang gue nampakkan Murid Judas Iskariot Dia kok suruh pilih Kalau gak ada pilihan Dia pasti pilih Yesus kok Tapi dia berpikir Dia boleh pilih dua-duanya Padahal Tuhan udah bilang Kalau kamu mana bisa Orang ngabdi dua Tuhan Mana bisa mengabdi Tuhan Hema Mamon Hari ini terlalu banyak Oknum gereja Oknum pendeta Ngomongnya itu Ngalur ngidur Gak ngaruhan Bela siapa yang bayar Nanti dukung ini Nanti dukung itu Saya udah ngalamin Dari pirkada di Bangga Belitung Dan sekarang mengalamin Udah ngalamin Sekarang kita lihat Jamannya lebih seru Karena medsos berita ada Dimana-mana Betul Kita bisa lihat Kelakuan mana yang Murid Judas Iskariot Mana murid Yesus Tapi dari omongan Pembicaranya Pak Ahok Itu terlihat sangat jelas Sebenarnya Passion Masih banyak Hal-hal yang ingin Pak Ahok lakukan Khususnya di dunia politik Kayak tadi Salah satunya That was Ahok Kan saya masih Politik Saya masih anggota PTI Perjuangan loh Betul Saya kader loh Saya kader loh Betul Berarti masih banyak Hal yang bisa dilakukan Masih banyak posisi Dimana Pak Ahok Bisa memiliki kekuasaan Untuk melakukan sesuatu Dan perubahan Termasuk salah satunya Di DKI Jakarta Itu saya gak tau Saya bilang Apakah ada kemungkinan Dapat iluminasi Bila keada Makanya patokan saya Membuat keputusan itu Ada dasar iluminasi Karena saya yakin Orang yang berkuasa Saat ini Pasti tidak ingin Ada seorang Ahok Menjadi sebuah model Yang mempersulit orang Kamu bisa stress gak Kalau ketemu saya Kalau saya bilang Saya bisa kasih Setiap kepala keluarga itu Punya daya beli 5 juta Sampai 10 juta Satu bulan Dalam bentuk Bisa gue subsidi Bisa gue kasih Duk kerjaan Gue jamin Lu kalau yang sebelah gue Atau di atas gue Lu kira-kira stress gak Gue gituin Dan saya bisa jamin Kasih rumah-rumah jelek itu Tiba-tiba Rumahmu yang jelek 100 meter Tiba-tiba berubah Jadi apartemen 6 unit Ukuran 50 meter Ini jamin ya Bukan cuma janji aja Jamin Pasti gue bisa kerjain Ini dong Pasti gue bisa jamin Terus gue bisa bikin Semua belanja Kayak dulu nih Sampai lembar ketiga Beli satu white coffee Ini berapa duit Di supermarket Itu ada di website Lu kalau jadi Yang beda Rakyat apa gak nuntut lu Kok anggaran lu Yang triliunan-triliunan Kita pengen tau juga Dong lu beli satu Ini berapa Nah itu Kalau itu Sungguh-sungguh bisa Direalisasikan Dan diwujudkan Bukankah itu sesuatu Yang baik Untuk DKI Jakarta Nah makanya saya bilang Patokan saya itu Kan tiang api Tiang awan Bergerak atau tidak Menurut kita baik Belum tentu Menurut Tuhan baik Karena Tuhan tau Waktu dan kapan Tempat yang paling tepat Buat saya Tapi saya pun gak bisa Mengklaim Makanya masih baca Firman Tuhan baik-baik Jadi masih terbuka Kemungkinan Ya kan saya masih Orang politik ya Iya Kalau terbuka kemungkinan Yang mana yang memungkinkan Apakah Ahok Versus Anis Atau Ahok dan Anis Saya gak tau Yang pasti bagi saya Tidak ada cerita Ahok dengan Anis Ketika saya kalah Saya langsung kasih Anis Pengharga Ucapan segala macam Itu Das Again Saya selalu Kasih ucapan selamat Bagi saya itu Kamu menang pun Seizin Tuhan kok Tapi yang tidak bisa Saya terima Ketika Anda menang Anda pidato Memecah belah bangsa Bahwa Jakarta Saya sudah kembali Ke pangkuan pribumi Yang dijajah selama ini Itu tekstnya Di mana-mana Itu Sangat Memecah belah bangsa Saya ini Asli Indonesia Sesuai undang-undang loh Apakah Saya namanya Ahok Itu yang tidak betul Seorang Anis Lakukan Bagi saya Anis Sangat Tidak Negarawan Anda sudah menang Yes Oke Gitu loh Saya juga tidak bawa ke MA Nggak bawa ke MK Waduh Anda ulang tahun DKI Saya juga datang Tapi kenapa Anda Mesti pidato Seperti itu That's it Gitu loh Lagi saya tahu Pak Jokowi juga Kalau baca dari Kirim Pratikno Kekertan Negara Semua kan ada Cetapan Digital Barang komentar Pak Jokowi Merestui Anis kok Karena Pak Jokowi Anggap saya kan sudah selesai Kan sudah nista agama Boleh juga suruh Bu Risma yang maju Saya mengerti sekali Semua kok Cuma kan saya Sama percaya Tidak boleh terjadi Sesuatu sama kita Makanya bahasa Inggris Saya suka ya History Sejarah itu Adalah Ceritanya His Ya Jadi di dunia ini Ada yang buat cerita Itu Tuhan Yes His story Makanya bagi saya sekarang Nah kalau buat anak-anak Yang punya pengetahuan Kita ngerti lah Kalau kita akademisi Selalu bilang apa STEAM ya S-T-E-A-M ya Science Technology Engineering Art Math Matematik ya Ini kan yang kita kenal Teman saya Ngajaran saya bagus banget Itu kan STEAM Wapno Ada ship Apa ship Kapal S-H-I-P Apa itu S-H-I-P Soalnya Pak Hock ini Sudah cerita Sudah gunakan S-H-I-P Apa itu S-H-I-P Spiritual Spiritualism H itu History Itu dia gak sebut Bagi saya itu Inovatif Bagi dia history itu H disambung Buat saya itu Inovatif Inspiratif Terus Paling pentingnya Bisa-bisa Inspirasi orang Untuk menggerakkan orang Yang tidak peduli Untuk mau Hari ini kan Anak muda mungkin Gak peduli politik Urusan apa sih Gue gak perlu tau Lu tau gak sih Setiap naikin harga minyak Itu putusan politik bos Setiap lu ngeluh Itu putusan politik Nah Yang ke P itu apa Filosofi Jadi itu yang penting Kita sekarang ajarkan Sekiranya buat Jadi kan Ada satu hal yang dilakukan Seperti ini ya Nah itu yang harus kita lakukan Jadi kita selalu kasih tau orang Semua orang punya Keyakinan masing-masing Anda harus mengalami Bagaimana Mengenal Sang pencipta anda Dan bagaimana Anda mempunyai Relationship Dengan pencipta anda Sehingga anda tau Putusannya anda Buat sesuai itu Nah itu yang penting Jadi kalau kaum puritan dulu Kalau kaum puritan itu Di atas mimbar Itu tidak pernah mengajarkan What the benefit of knowing Maksudnya puritan Kristen ya What the benefit of knowing Christ Hari ini tuh terlalu banyak Oknum-oknum gereja Hanya ngajarin orang Ini loh benefitnya Kalau jadi Kristen Benefitnya jadi kaya loh Jadi gak sakit loh Segala macem Itu mah Ajaran terlalu rendah Tidak salah mujizat Kau kaum puritan itu Mengajarkan apa What the benefit Who is Christ Relationship How you Could make Personal relationship With him That's the important Untuk mimbar Jadi mimbar itu Mengajarkan rakyat itu Seorang leader itu gak sama Nah makanya saya bilang Buat saya Saya tidak tahu Tuhan mau tuntun saya apa Tapi saya adalah orang Yang paling bisa Memanfaatkan waktu Kalau ditanya sama saya Sekarang sibuk Ya sekarang kan Saya kan Pengangguran banyak acara nih Karena saya bisa Membuat banyak Ya kan Kesempatan Dan tempat Untuk berbicara Saya punya waktu Les mandarin Punya waktu Les piano Saya punya waktu Les Penguasaan diri Yakni main golf Itu penguasaan diri Jadi ya kayak gitu Berarti Kemungkinan masih ada Tapi belum tentu Kita lihat seperti apa Tapi kalau gitu mungkin Saya ingin bertanya Ada lima nama tokoh politik Yang ingin saya tanya Namanya Waduh Susah saya Teman-teman sahabat-sahabat Mungkin saya ingin minta Komentar Pak Ahok Ini Kalau gitu berhubungan dengan DKI Jakarta Jadi karena sebagai mantan gubernur Dan juga mantan wakil gubernur DKI Jakarta Pastikan sudah tahu nih Kira-kira sebenarnya Dibutuhkan seperti apa Orang-orang seperti apa Jadi Saya menyebutkan lima nama ini Minta komentar Pak Ahok ya Yang pertama Pak Ridwan Kamil Saya Tidak gitu Kenal personal ya Tapi saya kira Orang kalau mau kenal dia Ya tanya orang Bandung lah Kira-kira gitu lah Oke Gitu lah Oke Karena politik saat ini Dengan adanya medsos Kita Istilahnya Pak Dalan Iskan Saya kutip ya Tiba-tiba ada kebenaran baru hari ini Apa itu kebenaran baru Kebenaran baru Yang bukan berdasarkan fakta Tapi Tapi berdasarkan Opini Narasi Ini yang terus Medsos ini bekerja Nah makanya saya bilang Saya jadi bisa bias Untuk menilai orang Kalau saya tidak kenal personal Ya Karena hari ini Dan gawatnya Kebenaran baru ini Tidak menerima kebenaran Yang berdasarkan fakta Ya Hari ini kita tidak pecah siapapun Makanya lebih baik Tanyalah sama orang yang Karena kita kalau lihat Medsos kita tidak kenal Karena ketika sebanyak orang Menyuarakan satu hal Bukan berarti Suara itu menjadi suara yang benar Karena itu kebenaran baru Istilah Pak Dalan Iskan Yang bukan kebenaran Maka itu sangat Maka kalau saya sepuluh nilai orang Saya sangat Bingung Di jaman seperti ini Iya Karena saya pernah kata ngalamin Tidak usah sebut nama Udah pernah ngalamin orang yang Kalau saya nyerang dia Mengatakan dia tidak baik Itu bisa setengah orang Terpecah belah Karena orang punya persepsi Tengah dia itu hebat Padahal saya hidup bareng dia Yang ngalamin langsung Tapi itu saya ngalamin sesuatu Langsung orang marah Nah this is a new Truth Apakah yang Pak Ahok Maksud adalah Pak Jokowi Ya kan istilahnya Saya kena tiga orang Termasuk mantan istri saya juga Termasuk teman saya juga Enggak Karena ada orang yang percaya Kalau saya ngomong apapun Tapi mama saya Saya beruntung punya mama yang bijak Tapi membuat keputusan cerai Nikal semua best on the arkitab Oh iya Saya bisa jelasin Jelas kok Oke Saya adalah orang yang sangat konservatif Oke Mungkin ketika saya ditanya dengan mamanya Apa jaminannya Apa jaminannya Kalau saya bisa membuat mereka bubar Apa kamu akan terima kembali Saya bang bertahun-tahun Saya terima kembali Buktinya apa Saya punya Ini kita punya bukti Buktinya Saya masih bisa hubungan badan Dengan anakmu Itu artinya saya bisa memaafkan Kalau enggak saya important Nah Ini cara jawab Nah kalau mama saya Kita diserang Buat putusannya apa Saya enggak pernah dapetin ayat Tidak boleh cerai orang Kristen Kecuali berzinah Saya enggak pernah dapet Saya dengan pergumulan saya Saya malah mau jalankan hosia kok Isi jadi pelacur pun dibawa balik Bawa balik Hosia Tapi waktu saya ketemu ayat Apa ayatnya Itu 1 Korintus 7 Ayat 12 sampai 15 Itu ayat sangat Membuat saya berpikir Ini suatu ayat yang luar biasa Jika ada seorang Kalau enggak salah Saya lupa laki apa Perempuan yang tidak beriman Mau tinggal bersama kamu yang beriman Kamu tidak boleh menceraikan dia Ayat ke 13 Jika ada seorang laki-laki yang tidak beriman Mau tinggal bersama kamu yang perempuan yang beriman Kamu tidak boleh menceraikan dia Yang ke 14 Karena Kalau tidak Anak-anakmu Akan disebut anak-anak cemar Karena kamu menguduskan mereka yang tidak beriman itu Tapi ayat ke 15 Tetapi Mereka yang tidak beriman itu Jika mau pisah dari kalian Lepaskan dia Karena kalian dipanggil Hidup Damai sejahtera dengan Allah Saya tidak pernah minta cerai Tapi saya juga Ada satu mengenai etika protestan Etika protestan itu mengajarkan apa Kita membuat semua keputusan Pasti damage Makanya saya suka bicara dengan anak-anak muda Tidak boleh cerai Itu kenapa saya pertahankan begitu lama Karena perceraian adalah satu kejahatan paling jahat pada anak-anak Tidak-tidak cerai itu anak saya Dawa itu langsung jatuh Terkapar-kapar Terkapar Waktu dulu Terluka Waktu saya masuk tahanan Saya yang paling stress Waktu yang patut tahanan itu Kasih kesempatan video call sama anak saya Saya lihat si Dawa itu lagi jatuh Pa pulang pa Pa pulang pa Saya tak sadar saya tidak bisa pulang Itu saya langsung tensi naik itu tinggi Tapi saya juga orang yang sangat cepat mengatasi Karena saya tahu Saya sudah ketemu ayatnya Saya minta damai sejahtera Kristus Memerintah hati saya Sebagai bahasa dipanggil satu tubuh dengan Tuhan dan bersyukur Saya percaya saya di apapun Atas seizin Tuhan Kata seizin Tuhan ini untuk kebaikan saya Maka saya mencari hal untuk saya syukuri Nah ini cara saya mengatasi stress Yang cepat Karena saya tahu ini ada kontrol Tuhan Nah tapi apa Tapi orang gereja bisa ngomongin mama gitu kan Kita yakin Saya ngomongin mama begini Sayang lu Sayang lu Itu Anakmu itu cerai Menantu perempuanmu itu hebat tuh Mantan Anakmu ini salah tuh Wah bisa ribut Tantu gue bisa ribut Mama saya itu orangnya sangat bijak Mama saya terus bilang sama tante sama saya semua Kalau ada orang ngomong seperti ini Saya sudah ngomong sama ada orang di gereja Itu duduk samping saya Gereja di Pluit Yang Chinese kan gitu kan Ya sudah kata mama saya Saya doakan Supaya kamu bisa punya menantu perempuan seperti dia That's it Sekarang saya bisa tambahkan Kalau orang celah saya kan Saya bisa tambahkan doa gini Ya sudah Doakan kamu dapat menantu laki-laki Yang 180 derajat beda sama Ahok That's it Jadi gak usah ribut Kata mama saya Ya kalau anggap anak gue berensek Ya kita berdoa lah Supaya kamu dapat menantu laki-laki Yang 180 derajat beda dengan anak saya Yang berensek ini Kalau kamu anggap mantan menantu perempuan saya hebat Doa lah kamu bisa mendapatkan mantan Seperti menantu seperti itu Ya gak usah ribut Kita doakan bersama Nah itu memang membuat keputusan Kalau anda tidak ikutin firman Tuhan Kamu bisa stress Setuju Kita bisa regret Karena omongan orang begitu banyak Kamu jadi bingung Mana yang benar-benar salah Mungkin kalau misalnya nilai orang Saya kira Saya kan jawabnya sama Lu kasih empat nama juga kan sama Karena kebenaran baru ini Sudah mengalahkan kebenaran Berdasarkan fakta Jangan lima deh Tadi saya kurangin deh Jadi tiga Korting Korting jadi tiga Kalau tadi Pak Ridwan Kamil Yang kedua Ahmad Saroni Ahmad Saroni Saya cuma tahu dia gini Dia pernah ngomong sama saya juga Dia bisa kaya raya Karena minyaknya Pertamina Dia bilang ngomong sama That's it Oke Dan dia sekarang di komisi tiga Membawai hukum Saya gak berani nyentuh dia Bisa diproses Teman-teman ada orang Minta maaf sama dia Saya kira dia maafkan saya lah Oke Siap Bagi saya Saya gak bisa anak muda Untuk mencontoh jadi kaya Dengan cara ada satu Hal yang Abu-abu Bagi saya itu gak betul Bagi saya seperti itu aja Itu komentar saya Terima kasih Pak Ahok Yang ketiga Karena ini Yang berhubungan dengan Apa Ini memang susah saya Teman saya nasihatin saya Hok Ini Orang-orang Melayu nih Musim bukan Chinese Bukan teman kerja Taman kerja Umur kayak kita Dia seumur sama saya Udah gak usah cari musuh lagi lah Hok Iya Buat apa Gue bilang Gue gak pernah cari musuh Cuma musuh menemukan saya Sama kayak ini kan Ngapain lu tanya gue Kan musuh menemukan saya Komentar Ini memang musuh menemukan saya Ini yang saya tanyakan Saya gak cari musuh kan Berhubungan dengan DKI Jakarta Bener kan Saya gak cari musuh kan Musuh menemukan saya kan Saya pikirkan perspektif Karena kan saya pikirkan Kita lagi ngomongin Jakarta Karena bagi saya itu Pilpres sudah kelar nih Nah sekarang kan Pilkada Bagi saya itu sekarang kebenaran tuh Orang harus betul cari tau lah Dan sayangnya masyarakat kita hari ini Memang lebih banyak menghabiskan uang Beli pulsa untuk Nonton Medsos yang pendek-pendek Daripada untuk menambah Ilmu atau nambah modal Nah itu yang harus kita Maksudnya saya gak bisa tau Seperti yang paling menarik Memang Pilkada DKI ini Itu menilai Rakyat pilih Yang mana nanti Iya Karena ada satu lagi nih Yang katanya mungkin Bakalan masuk-masuk Pilkada DKI Yaitu Mas Kaisang Saya gak tau Itu saya tadi Dikirimin orang Ada goyonan Katanya tuh Pilkada itu Calonnya mesti ada Batas umur juga ya 28 atau berapa ya Betul Kalau gak salah ya Di bawah 30 Mau jadi kepadera itu Masalah 28 atau berapa Saya lupa nih Saya gak tau Mas Kaisang umur berapa Kalau menurut Timingnya Di bulan Desember baru Melewati tahun Batas usia Jadi kalau sebelum itu terjadi Masih Belum melewati Batas usia Mungkin nanti ada teman Ada saudara bisa Ngajukan ke MK Mungkin Mungkin ya Saya gak tau MK jilid 2 Saya gak tau Saya gak ngomong ya Disclaimer ya Ini bahaya loh Gak boleh dipotong pokoknya ini Ini gak disclaimer ya Batas umur Tapi itu mungkin Beknya gak tau ya Bahwa untuk menjadi Pilkada DKI 28 gak usah Saya lupa Ya ini ada batas umur Saya gak tau Saya ada batas umur Oke Oke udah Kita tinggalkan Jakarta Oke Mungkin 2 pertanyaan terakhir Saya buat Pak Ahok ya Karena kan Ada begitu banyak pengalaman Yang Pak Ahok Udah alami Dari tadi saya merasa Apa ya Saya terus serang Saya sempet ter Hok gitu ya Ketika Pak Ahok bilang bahwa Udah sering dicurangin Gitu kan Dizolimi Tapi Ya Gimana ya Ikhlas aja Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi Dicurangi Dizolimi Dijanjikan Tapi tidak diberikan Nah memang manusia kan Punya keterbatasan ya Untuk bisa ikhlas Dan sampai batas mana gitu Ketika kita bisa melihat Bahwa itu dicurangi Dan dizolimi Tapi dibiarkan Begitu saja Kan pasti Apa ya Butuh Butuh Kedewasaan Dan pergumulan hati Untuk Melainkan Maka bagi saya itu gini Sorry saya potong Bagi saya itu gini Apa yang kita alami itu Harus dicatat Setelah institusi Maksud saya kerja Dimanapun Di Pertamina Dimanapun Semua arahan saya itu Direkam Dan ada Berita acara Rapat Untuk apa Termasuk kesalahan apapun Harus tercatat Setelah institusi Kenapa saya suka Transparan Saya gak suka Ada kecelakaan Di Pertamina Kecil Jadi sembunyikan Jangan dikeluarkan Kalau ada sembunyikan itu Saya bilang Yang lain Tidak belajar Tidak kesalahan Soalnya tidak ada Jadi bagi saya Itu pertama Semua kecurangan apapun Harus ada solusi Seperti pemirukan Saya langsung Sampaikan solusi Termasuk pembuktian terbalik Harta pejabat Meratakan lapangan Tanding Memperbaiki gaji Saya berapa presiden kok Kalau menteri itu Kenapa gak digaji Gak Singapur Satu juta dolar Oh nanti juga tetap korup Kata orang Walaupun gaji gede Ya ada pembuktian terbalik dong Tapi sekarang Jaman medsos Mungkin dia bisa pura-pura Tidak pakai jam tangan Pakai tas mewah Tapi mungkin istrinya Juga bisa pura-pura Enggak Tapi anak mantunya Kan gak tahan Mungkin bapaknya bisa naik Mungkin Toyota Yang agak murah lah Yang seratusan juta Tapi menantu cucu cicitnya Naik Lamborghini Nombor spot Dan dia pasti akan Pamer orang itu Kalau dia tidak pamer Punya akan difoto orang Nah kalau difoto orang Tinggal diproses Nama siapa Punya siapa Kalau anda gak bayar pajak Anda gak sesuai harta Sita buat negara Nah tapi gaji mesti naikin Kenapa mesti naikin gaji Sekarang coba Anda jadi menteri Dirjen sekjen gaji kecil Padahal kita udah buat undang-undang Saya sengaja di Komisi 2 DPR ini Membuat undang-undang Aparatur sipil negara Orang swastas kan Mau jadi dirjen sekjen Direktur boleh loh Tapi anda mau gak Anda kerja di swasta Gaji 300 juta 400 juta Jadi sekjen 30 juta 70 juta Anda gak mau dong Nah coba Kalau anda Itu yang Li Kuan Yew lakukan Kalau gaji pemerintah itu More and less Mirip dengan harga pasar Anda akan dapatkan Profesional terbaik Profesional betul Kok kita di perusahaan bisa terima Bisa cerita Ini yang dibangun Opini kebenaran palsu tadi Yang baru itu loh Kita bisa bangga Cerita sama orang Wah keponakan saya kerja Di perusahaan Multinasional Company loh Gila gajinya Sembilang di Nol Di luar negeri Kita bangga loh Iya 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 Tapi kenapa ketika Pejabat Mau dinaikin gaji Bandingin sama gaji UMP Raya Cuma sekian Mana pantas gaji kamu sekian Kayaknya jadi kebenaran loh Kok lu gak pernah bilang Gaji sekian kok Haltanya triliunan Kok kalian gak pernah mengeluh Saya bilang Malah mau dapat Bikin Acara kasih makan Tiap minggu happy Jadi pengamis Begitu Nah itu saya bilang Ini perkeriruan yang dibangun Yang bangunnya ada orang-orang jahat Yang mempertahankan status quo Makanya saya agak emosi Yang betul Anda harus gaji orang besar Supaya dia mampu Membuat orang bawah Ini punya gaji yang layak Nah waktu saya jadi bupati Orang berpikir Kamu gak mungkin korupsi Kamu orang kaya di kampung ini Salah saya bilang Saya kebetulan aja Suka ribut Gak suka duit Gue bilang Kamu tau gak Kau jadi orang kaya Orang miskin Kayak kamu Saya bilang Mungkin cuma ngimpi Pengen punya motor Honda Orang kaya mimpi Itu pengen helikopter Honda Gue bilang Jadi bisa lebih seraka Makanya harus Buat aturan Itu harus diperbaiki Maksud saya seperti itu Saya bisa emosi Marah Saya dulu bisa Saking gendengnya nih Sama oknum-oknum Pajak yang berensek Yang meres-meres orang Waktu saya masih kecil Tau gak Highland saya itu apa Pengen punya granat Dia lagi upacara Kok mau jatuhin semua itu Berensek gitu loh Supaya dia tahu Bahwa ada orang gila Kamu jangan bisa Mentang-mentang Berkuasa Boleh sewenang-wenang Kita yang bisa doa Ada penghukuman Kayaknya break panther Buin lagu tau Hari kiamat itu loh Ada penghukuman nih Tapi kenapa Pertama saya enggak Tiap pagi datang Di hadapan Tuhan Itu yang kita sadar Ketika kita datang Di hadapan Tuhan Apa doa kita Setelah memuji Tuhan Doa itu ada ACTS Action ya Apa itu A pertama Datang di hadapan Tuhan Adoration Kita menyembah Tuhan Ketika kita melakukan Adoration Pasti akan masuk ke Confession Begitu Anda Menyembah Tuhan Anda langsung sadar Anda begitu kecil Begitu nista Begitu berdosa Enggak ada orang yang sempurna Semua orang berdosa Begitu sampai ke titik itu Anda harus melakukan Confession Minta pengampunan Tuhan Kita datang Confession Di hadapan Tuhan Langsung kita terima Apa tau gak Sungguh Tuhan gitu Murah hati Maha pengampun Pemurah penyayang Langsung kita Mendapatkan apa tau gak Pengampunan Kita sadar Tuhan gak hukum kita Kasih kita nafas hari ini Kasih kita Kemampuan Kekuatan Pasti ada masuk ke T Thanks Bersyukur Langsung bersyukur Sama Tuhan Kok bisa Aku yang gak layak ini Kamu kasih semua Nah setelah ACT Ada masuk ke S Supplication Disitu Anda bisa Naikkan doa-doa Anda Saya bisa ngomong Tuhan Aku marah nih Tuhan Di PHP nih Aku marah Tuhan Disalahpahamin Aku marah Tuhan Orang ngomongin Gue ngata-ngatain Gue Aku bisa ngomong Bilangin Gue Nika Ninggalin Anak istri Segala macem Anak-anakku masih baik Semua mereka tau kok Anak gue bilang Kenapa papamu Mesti cepat nikah Gue bilang Mama Popolo bilang Bukan sombong Gak ada popolo Anak mam papamu ini Kalau gak langsung keluar nikah Nanti cari dua gerbong kereta api Calon istri bisa cepat penuh Susah Kalau gak ada tanda Tuhan yang seperti ini Sudah pilih aja Udah Tau yang penting kan istri yang mau ngurus Kayak ganti mama saya Urusan semua Anak semua Itu Anak saya saya jelasin Waktu saya digituin Saya pertama marah Tapi waktu saya datang di abang Tuhan Saya belajar dari Daud Ketika Daud Di Absalom Anaknya kudeta Dia pergi nih Tinggalin istana Dia gak mau Perang sama anaknya Dia karena saya sayang anak aja pergi Tinggalin semua Lalu si Sime Turunan Benjamin Yang agak dendam sama dia Karena turunan Saul Mulai lempar-lemparin dia Maki-maki dia Terus pengawalnya bilang Gue bisa nyeberang sungai Gue bunuh itu orang Terus Daud bilang Enggak Jangan Saya memang pantas Digituin Karena saya bukan orang baik Gak ada manusia yang tidak berdosa Gak ada manusia yang baik Semua butuh pengampunan Tuhan Makanya saya bisa jadi Kristen Saya butuh pengampunan Tuhan Dari kayu salib Saya butuh kematian Tuhan Saya butuh kebangkitan Tuhan Supaya saya bisa mengatasi semua itu Kalau gak itu jadi orang gila Tuhan edit buku saya itu kebetulan Psikolog Dia baca tulisan saya Saya tulis di dalam tahanan Tiap hari Satu lembar notebook Satu lembar volio Saya tulis semua pikiran saya Saya tulis pakai tangan Supaya bisa tahu Dia itu baca saya punya Dia bilang Kenapa? Dia tanya yang sama Ada satu titik itu Saya tensi itu cuma tinggal 50 80 atau berapa Karena urusan perceraian Situasi ketakan Kok bisa bangkit? Setiap teori psikolog Itu harusnya Bapak itu jadi gila Kok bisa? Nah saya bilang Karena tiap pagi Saya ngomong sama Tuhan Dan saya waktu baca firman Tuhan Itu yang memkomfort saya Bahkan saya dikasih tahu Satu kali Saya tulis nama anak saya Yosafat dan Sahra itu Dan saya tulis dalam buku itu Tuhan kasih tahu saya Ketika saya baca Buku dia bilang gini If somebody broke up Your relationship You gak usah kecewa Kalau Tuhan izinkan dia pergi Tuhan udah menyiapkan Satu orang Yang more fun More appealing to you Satu pintu Tuhan tutup Tuhan udah sediakan pintu yang lain Kadang-kadang kita tuh Tidak lihat Kita tutup Dengan emosi Kemaraan Saya emosional orangnya Makanya saya bersyukur sekali Masuk ke Mako Brimob Saya jadi belajar Misalnya contoh gini ya Saya jadi memahami Ketika saya baca Ketika anak Nabi Sulaiman Menggantikan dia jadi raja Lalu datang rakyat Saya belajar banyak Di dalam kitab suci Datang pada dia Kami mau minta Kurangin bajak Oke oke Lalu datang tiga hari lagi Kira-kira gitu Lalu dia tanya Sama penasihat bapaknya Apa yang mesti gue lakukan Pada orang ini Kemudian dia tidak dengerin Dia dengerin nasihat teman-temannya Lu sikat aja Apa nasihat teman bapaknya itu Itu kalau mau rakyat lawyer Sama kamu Pertama Serve them Answer them Saya lakukan serve Layani Saya juga answer Semua WA Lu tutup depan Mana ada Mohon maaf gitu ya Anies mana mau Tungguin orang Untuk terima Keluhan Pak Jarod aja Mas Jarod bilang Mas saya gak sanggup Mas Mau pecah kepala saya Mas Kalau gak ada Patien Untuk ketemu orang ratusan Begitu Anda benot Kalau anda pencitraan Seminggu lu pasti benot Gak sanggup Tapi kalau anda Patien ngurusin orang Itu kayak dapat Batre gitu Makin lu denger Kenapa lu punya power Untuk lakukan Lu bisa perintah orang Selesaikan masalahnya Makanya Martin Luther King Junior Bilang kan Kalau power gak ada cinta Itu pasti kasar dan sembrono Tapi sebaiknya Kalau cinta negara Cinta rakyat ya Gak punya kekuasaan Ya sentimental Dan kurang darah Nah itu jadi Waktu saya Dapatkan Apa Sikit tuh Saya sadar Saya dua saya lakukan Tapi ada satu Itu yang saya tidak lakukan Speak good words to them Jadi itu Di dalam saya mulai mengerti Itu saya tulis Di dalam 135 call center Pertamina Maksudnya juara terus tuh Dia bawa tulisan saya Sampai yang Si jurinya Wani Wani itu Saya pun yang punya PBCA Kan dia juri Dia bilang Pasti juara lah Dia pasang semua tulisan bapak Pesen bapak Kepada call center Pertamina 135 Satu saya tulis Kalau mau jadi call center Selain belajar sama PBCA Dia juara belasan Tahun juara terus Betul Wani Sabuhan Dia banyak ngajarin saya Saya bilang Saya tulis Terus dia tanya Dapat dari mana Dapat dari akitab Saya tulisnya 135 Prinsipnya You kalau terima Semua Pengaduan orang You must serve them Answer them And speak good words to them Terus saya tulis Taruh di dinding Berkata-kata baik Call center 135 Pertamina Itu patokan kalian Untuk bekerja Melayani call center Nah itu langsung Si Wani Sabuhan Saya mau kopi nih Tapi saya dapat Yang mana Iluminasi ini Dari firman Tuhan Dan saya langsung Mengkoreksi saya Jika Tuhan Berikan saya kesempatan Untuk punya kekuasaan lagi Have the pull And the needy Orang tanya sama saya Lu kenapa Membantu yang miskin Dan membutuhkan pertolongan Orang kaya Semua butuh pertolongan But the pull And the needy Nah saya harus berdiri Untuk itu Nah saya akan memperbaiki Speak good words to them Makanya saya bersyukur Di masa seperti ini Ya Saya belajar tulis Mandarin Ya Yang harus berapa stroke Dengan sabar Ya Saya belajar Main piano Karena ini finger memory Lo gak baik pikir Lo mesti betul-betul ikutin Belajar main piano Sambil nyanyi Ya Dan yang ketiga Yang harus masing memori Untuk Tahan Itu golf Ini terapi Pengendalian diri Ya Itu yang saya bilang Jadi saya bersyukur Dikasih kesempatan Seperti ini Ada waktu Dan saya Jadi manusia Saya bilang kan Selama kita masih hidup Anda harus terus belajar Ya Itu kenapa papa saya Kasih saya nama itu Banhok Artinya Banhok itu Ceban noban puluhan ribu Oke Hok itu sekolah belajar Bukan hoki Oke Jadi bapak saya itu Pengen saya itu belajar Adik saya baru banhok Bukan hoki Oke Mungkin dia hoki terus Oh banhok yang hoki Kalau banhok itu Belajar terus Oke Kalau hokian kan hok gitu ya Oke Jadi saya bilang orang Harus belajar terus Ada setau apa Handicap kamu Kamu kurangi Dengan pelajaran itu Iya Oke Pertanyaan terakhir saya Untuk Pak Hok Kalau tadi Pak Hok memulai Dengan sebuah kalimat Bahwa sebenarnya Saya merasa Udah Gak ada gunanya lagi Bersuara Karena tidak berada Di dalam kekuasaan Yang bisa mengubah Kalau sekarang Pak Hok punya kesempatan Which is menurut saya Pak Hok punya kesempatan Untuk berbicara Dan pasti didengar Oleh orang yang Paling berkuasa Saat ini Yaitu sahabat Pak Hok Pak Jokowi Apa yang ingin Pak Hok sampaikan Kepada Pak Jokowi Saya kira Udah susah ya Kalau orang mempunyai Persepsi yang berbeda Ini soal persepsi Dulu waktu di DKI Masih bisa sama Beliau masih sepakat Dengan saya Bukan bantuan sosial Karena di dalam Bantuan sosial itu Tidak pasti ada Keadilan sosial Negara ini didirikan Untuk mewujudkan Keadilan sosial Bagi Surah Indonesia Kan di dalam Keadilan sosial Pasti ada Bantuan sosial Makanya Kalau cuma Tidak mau keadilan Misalnya contoh ini Saya menurut usul Yang paling dekat Di DKI setuju Beliau ngomong kok Terus saya juga lakukan Waktu saya Di DKI Semua uang operasional Itu tidak pernah Dalam bentuk tunai Saya mendidik Rakyat Untuk mengerti Gunakan rekening bank Jadi kalau orang Mau maju Harus familiar Dengan bank Betul Tapi orang miskin Bagaimana saya buka bank Bagaimana saya ngomong Sama BI Tiap bulan Dulu tuh Kalau orang mau buka Satu rekening bank Itu harus 500 ribu Tidak bisa Lalu dikeluarkan lah Rekening Tabunganku 50 ribu Yang tidak cetak Rekening koran Itu karena DKI mungkin Lalu semua orang Yang butuh bantuan uang Saya bukain rekening Uang operasional saya Saya transfer Tidak pernah Saya taruh di berangkas Ketika ada lebih Saya kembalikan ke APBD Tanpa mengarang-ngarang Untuk menghabisi Tidak perlu kasih ke staff saya Juga Ngarang-ngarang bantu Karena bagi saya Orang-ngarang itu Haknya gubernur Anda hak Anda Saya bilang betul Hak saya untuk Menyalurkan Kepada rakyat Untuk memakai Untuk keperluan Untuk yang hubungan Dengan pekerjaan saya Jadi tidak berhak Saya simpen Kenapa saya tahu Tidak berhak Karena di dalam LHKPN saya Laporan harta Kekain penyelenggaraan negara Tidak bisa dimasukkan Kalau memasukkan Terima uang itu Harus dipotong pajak Saya tahu ini Bukan uang pribadi saya Saya taruh di rekening bank Lalu semua orang Anak-anak KJP Semua pakai Pakai rekening bank Bukan cuma kartu Saya tidak pernah bagi-bagi kartu Ke orang Orang tidak suka Sama saya Mau kafirin saya Mau asing-asingin saya Anda sebagai Penduduk Jakarta Karena ini APBD Pemda DKI Anda berhak dapat Buang karena saya Itu keadilan Tapi kalau bantuan Seolah-olah Kamu begitu susah Saya kasih Anda Wah terima kasih sama saya Tiga turunan Jangan lupa sama saya Padahal yang saya kasih ini Semua adalah uang Anda APBD Dan lagi Kalau saya kasih Anda Paket barang Apa yang terjadi Mungkin di APBD Saya itu 300 ribu Paket beras Dan Daging segala macam Dan tas saya kasih pada Anda Anda coba cek Di toko Mungkin cuma 150 ribu Mungkin cuma 100 ribu Gak langsung ya Tapi Kalau yang langsung Bantuan Kamu merasa Saya baik Saya datang bawa oleh-oleh Karena dasar semua orang Pengen dapat sesuatu Kalau saya Lebih baik 300 ribu tadi Utuh Saya kirim ke Anda Betul Di rekening Rekening Anda Dan lagi pula Mungkin waktu saya Untuk belanja itu barang Waktu saya hitung-hitung Sama keuntungan orang Mungkin saya hanya Kirim Anda 200 ribu Dan APBD Saya hemat 100 ribu Untuk kasih orang Lebih banyak Nah disitulah keadilan Makanya tugas Seorang pejabat Bagi saya adalah Mengadministrasi Keadilan Jadi kalau Mereka lebih Dalam lagi Apa yang dilakukan Oleh seorang Raja Administrate Justment And Justice Jadi Terus apa yang akan Lakukan oleh orang-orang Benar di rebuk Ini Fondasi Dari konstitusi Tidak boleh dirobokan Itu ditulis Di dalam kitab Masmur Jabur Kumpulan The foundation Of law Has collapsed What can the righteous do That's my opinion Ketika persepsi Sudah Bisa contoh Mungkin banyak orang Gak tau Saya bilang Kenapa bisa Masuk rumah sakit Kelas tiga Gak bayar Saya yang bikin itu Di bupati Kalau saya bikin kan Di undang-undang BPJS Waktu saya jadi Anggota DPR RI Kenapa Waktu saya jadi bupati Saya kaget Kok orang sakit Saya datengin orang sakit Yang miskin ya Kenapa gak berani Ke rumah sakit Gak dapat kartu Askeskinnya pak Kok bisa gak dapat Tukang baginya Bagi ke keluarganya dong Ada oknum juga Jual Yang berobat Yang pakai kalung emas Maik kijang kapsul Sementara yang naik sepeda Gak dapat Gak bisa berobat Tambahin Gak cukup Anggaran Cuma 20% Dari pusat Lalu gimana solusinya Terus saya mikir Oh itu panggil PT ASKES Ada perjanjian Sama dia Bisa cari PT ASKES Buat perjanjian Seluruh penduduk Boleh berobat gratis Wah gimana caranya Tapi saya cuma Mau bayar Preminya 50% Kok bisa Kan gak semua orang kaya Mau Gimana caranya pak Dia kan pakai Survei BPS kan Orang miskin Tanah Lantai tanah Dinding Ngedek Baru dapat kartu Lalu saya bilang ini Yang saya beda Di kabupaten saya Kan saya bupati Itu gunakan Kekuasaan untuk Keadilan sosial Bukan bantuan sosial Bukan lalu Bantu orang miskin Gue bantu lo ya Dapat kartu ASKESKIN Langsung dia Makasih Makasih sama saya Karena saya usahakan Bantu ASKESKIN Saya gak mau Mau kafirin saya Juga gak apa-apa Soal keyakinan Anda Mau kafirin saya Itu hak Anda Di akhirat Baru kita bereskan Itu hak Anda Saya gak peduli Sudah apa yang saya lakukan Saya ciptakanlah itu Kelas 3 Yang bisa pakai Kenapa? Karena 1 kamar 10 sampai 12 Ranjang 1 kamar mandi Orang menengah gak mau Langsung tersortir Nah saya berusahakan Di undang-undang BPJS Saya itu diangkat Jadi sekretaris Kaukus Kesehatan DPR RI Lucu kan Dari teman-teman Pertanyaan saya komisi 2 Karena dokter Charles Dari NTT Dari Golkar Komisi 9 Dia bilang yang ngerti Jadi bupati itu Si Ahok ini Biar dia jadi sekretaris Yang ngatur Pertanyaan saya komisi 2 Nah ini usulan yang sama Saya usulkan Soal bantuan sosial ini Kita udah punya rekening bank Kenapa tidak mau Anda suruh saya ngomong tau Mungkin didengar tau Saya kan ngomong Pasti saya sampaikan Saya ngomong begini Ini sudah saya usulkan Kenapa tidak mau Semua bantuan ke rakyat itu Supaya adil Dikirim ke rekeningnya Saya bilang itu loh Anda tinggal di krear Kamu satu keluarga Suami istri Sampai anak Sampai mantu kerja Anda gak penghasilan Misalnya katakanlah 5 juta Kalau tidak Kurang sejuta misalnya Oke Tinggal dua pilihan Anda isi satu form Di dinas sosial Di desa Anda Sekarang tinggal upload nih Anda buat di krear Keluarkan bank Maka saya bilang Dari DKI Saya latih orang gitu Kalau Anda ekonomi lemah Anda lah yang paling wajib Punya rekening bank Karena bantuan saya Semua akan lewat bank Nah Anda tinggal di krear Penghasilan saya Hanya 4 juta setengah Seluruh keluarga Saya kurang 500 ribu DKI Dan Anda buat satu pasal Di situ saya inform Kalau saya bohong Maka saya menipu pemerintah Makanya ini pidana Pidana saya bisa di penjara Atau saya ganti Sepuluh kali lipat Nah Gampang tau Saya tinggal kirim Lalu kalau jadi penyimpangan Orang mulai manfaatin Orang gak mau kerja Sengaja gak mau kerja nih Gampang Saya tinggal pekerjakan mereka Masukin training Kita punya dana training Itu banyak kok Saya di DKI itu Saya mau bentuk pasukan merah Untuk perbaikan rumah Anda saya kirim Ke pabrik bata Pabrik genteng Pabrik keramik Pabrik cat Untuk belajar Dan saya gaji Anda UMP UMP DKI itu Di atas 5 juta kok Itu mah gak susah Atau udah gak bisa hukum Gak bisa pidanain orang Anda jamin Mau bekerja Atau ganti uang Anda kalau begitu Lebih Saya ada Satu rekening Anda harus transfer kembali Kan yang paling mendingan Mendidik rakyat Untuk jujur Sekarang dapat Bungkus-bungkusan itu Buat apa Suppliernya dapat berapa Masih ingat gak Menteri Sosial dari PTP juga Satu partai dengan saya Masuk penjara Itu saya sampaikan sama beliau Jangan pakai gitu Tapi perintah atasan Mau begitu bagaimana Dia bilang Nah maksud saya itu Lalu saya usul lagi Gas RPG 3 kilo Ini Pertamina nih Impor RPG 110 triliun Ini anggaran nih Naik terus setiap tahun 70, 80, 90 naik terus Ada sisa gak Kepakai 10 triliun Bangga Kayaknya hemat Impor Apa yang terjadi 100 Dari 100% Pemakai RPG Di Indonesia Rumah tangga nih 97% itu RPG 3 kilo Loh Rumah kamu kan Pasti yang 12 kilo Iya yang gede Ada oknum isi Mesin dari China 45 juta Pindah semua Satu truk beda 58 juta Semua oknum aparat Disogok dengan RPG Semua oknum anggota dewan Mintanya sama Pertamina Itu apa Agen SPBE Agen LPG Coba kalau orang biasa Minta agen RPG Bisa dapat gak Itu katanya online On off On off Ini bullshit Makanya saya usul Persis konsep rumah sakit Oke Saya dari kecil Masak air itu Di rumah itu pakai listrik Kompor oven listrik Kenapa Orang kampung Jok begitu Karena PT. Tima Peninggalan Belanda Ada pembangkit listrik Tenaga diesel Yang jalan Jadi bayang listrik itu Per amper Saya usul yang sama Kenapa Orang yang ekonomi bawah Kita tidak kasih Subsidi listrik Di 1300 watt Kalau 450 watt Dia masak air Jatuh Karena buatan dalam negeri Kayak mas pion Segala macam Mungkin 800 900 watt Coba kalau 1300 watt Yang dikasih subsidi Rumah anda cukup gak Satu AC jatuh Nah disitulah Cara mensortir Betul Iya dong Apartemen Mungkin anda mau kasih 1300 It's okay Tuh kita punya PRTD Kita punya tenaga Panas bumi Kita semua Kenapa punya Indonesia Emang jalan Sudah bakar batu bara Bisa nyetok Kenapa gak subsidi Kasih mereka Nah makanya saya khawatir Kita memang pengen Rakyat itu terus terima Bantuan sosial Bukan menghilangkan Bantuan sosial Tau gak Kita pengen rakyat itu Bodoh dan miskin Supaya gampang dibeli Sorry to say Bagi saya Orang gak mau pilih saya Di DKI pun Karena saya lakukan ini semua Gak apa-apa Ada proses edukasi Semua manusia itu Punya hati nurani Tau kekuasaan Tuhan yang kasih Tuhan yang ambil Bagi saya Tuhan tahu lebih baik Kata mama saya Kalau kamu tidak Kalah dan masuk penjara Kalau kita berpikir Bahwa apa masukin saya penjara Tau orang yang mau ngambil kursi saya Sudah diambil Karena gak mau saya bekerja Sampai Oktober Nanti saya punya pasukan merah Bukan pasukan merah Sesuai partai ya Karena warna hijau Merah kuning putih Semua ada Merah belum Tau gak merah itu Untuk apa Ini pengalaman saya Jadi bupati Orang yang ekonomi bawah Atau kerja pas-pasan Gak ada waktu Gak ada uang Kerja pas-pasan Rumah orang tua Atau rumah dia bocor Gak ada duit Untuk perbaikan Nah kalau pemerintah Menganggarkan duit Untuk perbaikan rumah itu Perbaiki rumah itu Gak bisa dihitung loh Budgetnya loh Pemborong juga takut Ngitungnya Lalu pemerintah Waktu saya ibu pati Ambil solusi Gampang Kirim material kepada Orang yang ekonomi lemah ini Untuk perbaiki rumah sendiri Pertanyaan saya Dia ada waktu gak? Gak ada Dia punya duit gak Bayar tukang perbaiki? Gak Lalu apa yang lakukan? Semen semua datang Dia jual lah Nah lalu Saya dari situ Saya belajar Kenapa Kita tidak beli Material-materialnya itu Gak pengadilan Pakai ikat alok Ikat alok dong Oke Tapi yang kerjanya siapa? Nah disitulah Saya mau rekrut Di kerurahan Pengangguran tadi Pemuda-pemuda Atau yang orang Masih kuat Dilatih jadi tukang bangunan Kerjaan sama Di pabrik keramik Semen Atap Nah kalau dia Perbaiki rumah orang Tinggal beli material Keramik miring-miring Gak pas juga Orang juga gak komplain Tapi begitu dia jadi bagus Dia akan keluar Kerja sama orang Nah ini adalah Proses menggabungkan Pekerjaan itu Dengan pengangguran Dan sekaligus Bantuan sosial Tapi wujudnya Ini adalah Keadilan sosial Ya kan? Ini keadilan sosial Mungkin saya bilang kan Martin Luther King Jr Pake kalimat Saya suka banget Jadi bilang kan Kalau kekuasaan gak ada Ambil cintaan negara Cinta rakyat gitu ya Kekuasaan tanpa cintaan negara Cinta rakyat Pasti kasar Sembrono dan korup Ya Tapi kalau punya cintaan negara Cinta rakyat Anda tidak punya kekuasaan Anda sentimental Dan kurang darah Ya Maka saya mendorong orang Untuk masuk ke politik Jadi dengan sistem politik Yang jual beli Yang tanda kutip Pemilu yang tidak fair Tidak transparan Orang baru susah Ya Nah itu harus diperbaiki Yang kita tuntut Ya Harusnya kita demo di DPR itu Di balik itu tuntutnya itu Sama rame-rame Tuntut perbaikan sistem pemilu Tuntut perbaikan pembuktian terbalik Tuntut pemerintah Keluarkan peraturan pemerintah Hasil undang-undang nomor 7 tahun 2006 Ratifikasi konvensi PBB Disitu ada prinsip Harta yang tidak ilegal Jadi menurut saya Tidak perlu ada undang-undang perampasan aset Itu saja bikin PP selesai Anda harapin undang perampasan aset Belum tentu semua mau bikin Ini kalau saya ngomong ya Nah lalu Apa yang Itu harus kita tuntut Saya bilang Lalu soal Pasukan apa Yang Merah Merah tadi Nah lalu saya gak punya waktu untuk kerjakan Karena udah keburu masuk Tapi kalau ini bisa kita kerjakan Anda bisa bayangin gak Masyarakat kita Nah Mari kembali Jaduduki jujur Sorry Kekuasan Ada dua kalimat paragraf yang saya suka Kekuasan Di Terbaik Posisi terbaik Power at its best Dipakai ini kekuasan Kalau dipakaiin posisi terbaik Itu apa Dia harus cinta Mengimplementasikan Tuntutan dari keadilan sosial Bukan bansos Dan justice Cita-cita proklamator tuh justice Negara ini Dini kan tuh justice Keadilan Keadilan sosial loh Bukan bantuan sosial ya Apa tuh justice at its best Ketika Menggunakan kekuasaan Mengkoreksi Segera sesuatu Yang berdiri Menentang cinta negara Cinta rakyat Jadi itu apa Dia bahas ini segera Power at its best Love Implementing the demand of justice And justice at its best Power Is Is Power Correcting Everything That stand Against Love Kita suka cerita Palawan Kesatria Kalau kita bayangin kesatria Zaman dulu ya Kalau perang nih Apa yang dia pakai Ini harus berikat pinggangkan Kebenaran Berbaju Zirakan Keadilan Iya dong Lalu apa Berkasutkan Kereraan membawa kabar baik Damai sejahtera Lalu Menggunakan Prisai iman Dan menggunakan ketopong keselamatan Dan pedang roh Yakni Firman Allah Yang adalah kebenaran Bukan kebenaran baru Ini firman Allah Ini adalah kebenaran yang bukan kebenaran baru Nah itu yang Saya Bagi saya Itu hal yang harus kita Kerjakan Tentang keadilan sosial Kalau yang lain Saya pikir ya itu Ini memang tidak mudah Posisi seperti ini Tapi inilah fakta Yang harus kita lakukan Kita bicara gas Bicara subsidi Terus orang tahu-tahu gak Misalnya BBM Kenapa bisa orang bebas isi Mobil baru semua isi Kita nih semua munafik Waktu menyusun anggaran Ditentukan motor Mobil Jadi kenapa bisa Tiap tahun bisa Kekurangan tiap akhir tahun Yang subsidi Karena tidak pernah dibuat Satu peraturan pun Dari presiden sampai bawah Yang berhak terima subsidi BBM itu siapa Gak ada Makanya saya bilang Orang Pertamina Jangan suruh presiden terlalu tinggi Jangan suruh menteri Dirut Pertamina lakukan Kalau saya dirut Saya akan lakukan Langsung kita batasi Kita ada My Pertamina Motor oke Kendaraan di atas 5 tahun Oke Jadi jelas Iya dong Kalau kamu ngaku Kamu miskin Mau dapat subsidi Masa mobil lu Keluaran terbaru Iya dong Yang progresif Lebih dari 2 mobil Gak boleh misalnya Tapi kita bantu Kekurangan duit tadi Saya kira ya Kalau kita dengan Gunakan uang APBN APBD Semua diatur dengan baik Semua rumah tangga Punya kemampuan Daya beli Minimal 5 juta Sampai 10 juta Anda produk apapun Semua UKM kita Ini negara kan luar biasa Maksudnya Kita tepat sasaran Bukan jadi si supplier Ngantongin Isinya tomat Bukan kornet gitu loh Iya Nah itu yang harus diperbaiki Iya Thank you Pak Ahok Sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Seperti janji saya Pak Ahok Bisa nanya satu pertanyaan Untuk saya Tapi saya izin minum dulu juga Melewati banyak ujian Dalam hidup yang pahit Lantas tidak membuat Seorang Pak Ahok Menyerah untuk terus Berbuat kebaikan Meskipun dikenal Sebagai pemimpin yang Tegas dan lugas Tapi tetap aja Pak Ahok adalah Salah satu anak bangsa Yang telah memberikan Banyak kontribusi Dan perubahan Untuk negeri ini Nah sama halnya Dengan kopi yang baru Aja saya minum Yaitu Tentrum White Coffee Kopi ini merupakan Salah satu produk Karya anak bangsa loh Bahkan mampu bersaing Dengan produk luar negeri Silo muncul Berinisiatif Bekerjasama dengan Hotel Tentrum Menghadirkan minuman Kopi premium Yang terbuat dari Biju kopi pilihan Dan berkualitas bintang 5 Khas Semarang Dengan aroma terbaik Dan rasa yang enak Cocok nih Buat kamu yang hari-harinya Butuh inspirasi Dalam kejernihan Dalam berpikir Supaya bisa jadi Anak bangsa Yang bermanfaat Untuk negeri Walaupun dalam Perjalanannya Ada rasa pahit Jalani dengan Secangkir manisnya Dari Tentrum White Coffee Yuk kita lanjutin Ngobrolnya Saya kan Saya kan Dari dulu Selalu berpikir Untuk nilai kemajuan Sebuah bangsa itu Kalau mau Kompetisi Sama bangsa lain Gimana tahu Sebuah bangsa Lebih unggul Daripada kita Gampang Lihatnya Lihat mata uang Udah gitu aja Nah kalau Uang ringgit Malaysia Sama satu Singapura Mesti 3,5 kali Uang ringgit Malaysia Berarti ya Kira-kira Malaysia Ketinggalan 3,5 kali Daripada Mungkin Ada 3 step Anda suka Nggak suka Itu fakta Sekarang pertanyaan saya Kan kita tinggal di Singapura Saya pengen Sekali Mary cerita Apa sih Yang buat Singapura Gitu hebat Dibandingkan kita Indonesia Kalau orang yang Rasis Pasti ngomong Asing lah Asing lah Cina lah Melayu di jajah Singapura Di jajah Cina lah Kan begitu isunya tuh Gue tanya sama Melayu Islam Di Singapura Nggak ada yang mau Pindah ke Indonesia Dia happy-happy Dia tinggal semua sama Nggak ada Namanya perumahan Apartemen khusus Turunan Cina Nggak ada Semua mesti lebur Turunan Cina India Melayu Mesti sama Semua punya hak yang sama Nah saya pengen Anda jawab Apa yang buat Singapura Maju sampai Dollar nya aja Australia aja Kalah bos Kita nih Kita udah hampir 13 ribu kali ini Sebenernya lagi Sama Singapura Nanti kita kalah Sama Singapura Anda suka nggak suka Apa yang buat itu Aku pengen tau Ini pelatih Singapura lama 16 tahun saya di Singapura Dan terus terang Ketika pertama kali Saya menginjakan kaki Di Singapura Itu saya culture shock Karena budayanya Sangat berbeda Dan yang sangat berbeda Buat saya adalah Ketaatan dan kepatuhan Orang-orangnya Jadi orang-orangnya itu Menurut saya Selalu balik lagi SDM nya ya SDM Dan menurut saya ketika Likwanyu itu termasuk Salah satu role model saya Menurut saya dia beliau Pemimpin yang sangat hebat Dan tegas Politisi yang saya kagumin Di dunia Ya cuma likuan Justru Betul Betul Udah lama ya Cowan lay Kira-kira gitulah Iya Dan bagaimana Beliau tau Untuk membangun Singapura Pada saat itu Bener-bener Nggak ada sumber daya Apapun Air aja Nggak ada Masih dengan Malaysia Tapi dia tau Apa yang harus dibangun Adalah manusianya Dan infrastrukturnya Nah jadi Menurut saya Yang saya rasakan Di Singapura Kenapa menurut saya Pertama Kenapa bisa Sangat berkembang Ya karena manusia-manusianya Itu mereka Mau untuk terus Belajar Dan mengupgrade diri Dan taat disiplin Kepada pemerintah Ya itu Maksudnya Peraturnannya jelas Orang-orangnya bisa mengikuti Dan dari pemerintahnya pun Juga Dia menyediakan Ruang-ruang Untuk belajar Jadi contohnya Ini yang terakhir kali Pemerintah Nggak bodoh-bodohin rakyat lah ya Pengen rakyatnya pintar gitu ya Dan menurut saya sangat tepat Mungkin ini Nggak terlihat dari banyak orang ya Contohnya nih Singapura Dia tau dia harus meng-attract Dia membuka diri Dibuatlah sebuah kasino Orang-orang Attract semua Datang ke sana kan Tapi dia juga buat Peraturan untuk Menjaga masyarakatnya Ya itu Yang Singapura Citizen PR Kita nggak boleh masuk ke dalam kasino Harus bayar gitu Malaysia juga sama kan Ya jadi hal-hal seperti itu Terus bagaimana Dia juga bisa memberikan Subsidi kan Jadi kalau Misalnya kayak Pengusaha pun juga Harga makanannya murah kan Orang makanan murah Bisa makan murah lah Betul Jadi ada tempat-tempat yang memang Mahal Memang untuk turis Tapi dia tetap menjaga Harga-harga masih tetap terjangkau Untuk masyarakatnya Gitu Jadi ya bagaimana Dia bisa membuka diri Tapi tetap bisa menjaga Isu yang seru Harga beras di Singapura Lebih murah daripada di Indonesia katanya Lagi ribut Tapi itu betul loh Dulu aja saya beli Semangkong nasi di Singapura Bisa lebih murah Daripada semangkong nasi di Jakarta Padahal gaji minimumnya Sana lebih gede ya Gaji minimumnya lebih besar Artinya itu ada Mismanagement Mungkin setuju nggak Jadi saya kira ya Mungkin saya tambahin Mungkin saya dikoreksi Karena Singapura 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 menjalankan Pemerintahannya itu Secara meritokrasi Orang mau jadi pejabat itu Berdasarkan meritokrasi Bukan KKN Betul nggak? Makanya yang mau jadi Ganti penerbangan menteri ini Dari 7 tahun Dari teliti Kalau dia pernah Ngelanggar lalu lintas Nyogok aja itu dicoret Pernah keluar kata kebencian Dicoret Nah kalau kita Pejabatnya model apapun Bisa tetap berkuasa Nah itu yang saya kira Mungkin Meritokrasi itu Yang jadi isu Kalau kita kan Pilih orang Bukan berdasarkan meritokrasi Berdasarkan suku Agama ras Antar golongan Makanya saya kasih Nama anak saya itu Sarah Itu nggak kenapa Itu Semua anak saya itu Menggambarkan pengalaman saya Dan harapan saya kan Sarah itu adalah Suku agama ras Antar golongan hidup Eliana itu Berpengetahuan maju Purnama Makanya nama anak Purnama saya itu Sarah Eliana Purnama Supaya seluruh suku Agama ras Anda golongan hidup Berpengetahuan maju Jangan mundur ke abad Kelima Enam lagi dong Ini udah abad Apak Supaya kita bisa Empur nama Itu harapan saya Itu sih Saya mesti jalan Sorry nih Thank you Sampai jumpa lagi Tidak berasa Terima kasih Atas waktunya Dipotong Ya mah potongnya Tapi thank you Sudah berbagi cerita Berbagi pandangan Sukses dan sehat selalu Terima kasih Sama-sama Sampai jumpa lagi